Tiga darah pendekar jilid satu. Di antara ketiga belas Kaisar Dinas Tibuan hanya Hong Hai yang paling lama bersinggah sana di alas tahtanya, yakni selama 61 tahun, 1662-1723, selama itu ia telah menumpas tiga raja muda pemberontak di daerah selatan, menaklukan. Daerah-daerah Mongolia dan Tibet, kewibawaan negerinya waktu itu cukup kuat dan disegani. Cerita ini berawal bangsa Boan sudah 63 tahun menjajah kepedalaman, kedudukannya sudah kuat, para pahlawan dan kaum patriot tak berdaya, mereka hanya menyembunyikan diri di antara rakyat jelata dan sambil menahan air mat menunggu saat yang baik bagi pergerakan mereka. Di antara para patriot itu terdapat seorang guru silat sipang bernama Kong Tiau, bertempat tinggal di Luciu, Provinsi Holam, ilmu silat tunggalnya Liuqhab Taijiang, yakni sermacam tombak gapit, cukup terkenal di kalangan Kangou. Semenjak umur 30 lebih, secara tiba-tiba ia mengasingkan diri kembali ke kampung halamannya dan menutup pintu tidak mau terima tamu, yang diutamakan hanya menyekolahkan anak dan mengajar murid. Kalau ditanya tetangga atau kawan dunia persilatan mengapa selagi masih muda dan kuat tenaganya sudah menjauhkan diri kepedusunan, maka selalu ia menyimpangkan pokok pertanyaan atau hanya tersenyum raja tanpa menjawab. Waktu Pangkong Tiau berumur 42, sudah jadi engkong atau kakek. Putranya yang bernama Pangengki beristrikan Hong Lian Hi, putri seorang jago silat juga, bernama Hong Lian, setahun lalu telah melahirkan anak perempuan kembar yang mungil, maka tidak heran, siapa saja yang melihat bayi kembar itu pasti suka, lebih-lebih karena wajah kedua anak kembar itu serupa benar laksana pinang di belah dua. Sudah tentu jago silat sipang itu paling sayang pada kedua cucu perempuannya itu. Hari ini genap setahun lahir kedua bocah tadi, sesuai kebiasaan di kampung, Pangkong Tiau merayakan ulang tahun kedua cucunya itu. Sudah tentu ia mengundang beberapa sobat handai dan sanak famili, diantaranya termasuk Hong Lian. Hari itu pagi-pagi sekali Hong Lian berangkat dari rumahnya yang berada di pojok kampung, tak lupa membawa beberapa hadiah yang akan diberikan pada kedua cucu luarnya itu. Waktu sampai di depan rumah keluarga Pang, tiba-tiba ia lihat di lapangan latihan keluarga itu ada seorang pemuda beroman cakap, beralis tebal, metu bersinar, pinggang ramping dan tangan panjang kuat, sedang berlatih silat. Terlihat pemuda itu berputar cepat sambil kadang-kadang mendekam ke bawah untuk kemudian berbalik kembali, tempo-tempo meloncat tinggi sambil mementang tangan, gayanya manis dan bagus sekali. Jin Keh, besan laki, suka memuji murid barunya berbakat baik dan giat belajar, tampaknya memang tidak salah, hanya saja yang dimainkan ini ilmu silat cabang mana, dalam hati Hong Lian bertanya-tanya. Pang Kong Tiau mempunyai dua orang murid, murid pertama bernama Ong Ling, setelah tamat belajar tiga tahun lalu meninggalkan perguruan dan kini menjalankan pekerjaan sebagai Tiausu, pengawal, di ibu kota. Pemuda yang sedang berlatih di lapangan tadi bernama Teng Hiaulan, muridnya yang kedua. Asal usul Teng Hiaulan sangat mengherankan, bahkan Hong Lian belum tahu dari mana asal pemuda ini. Pada suatu hari, tiba-tiba Pang Kong Tiau membawa seorang pemuda berusia 7-18 tahun, datang padanya, mengatakan pemuda ini adalah muridnya yang baru, kalau bicara pemuda ini berlogat Kuang Wa, daerah perbatasan, beroman cakap dan tampaknya masih polos. Pang Kong Tiau selamanya belum pernah pergi ke Kuang Wa, tapi mengapa bisa mendapatkan seorang murid berlogat Kuang Wa, inilah yang membuat Hong Lian tidak mengertilah pernah bertanya pada Seng Besan tentang hal itu, tapi Kong Tiau tak mau berterus terang, malahan seperti ada kisah duka yang tak dapat dijudaskan. Di dunia persilatan umumnya, walaupun termasuk famili dekat, tidak sopan untuk mencari tahu rahasia orang lain. Oleh karena itu Hong Lian tidak bertanya lebih jauh. Hari ini kebetulan ia melihat Teng Hiaulan sedang berlatih silat seorang diri. Dengan cermat Hong Lian menyaksikan, tidak lama kemudian ia menjadi sangat terkejut. Gerakan Teng Hiaulan makin lama makin cepat, sampai pohon gui di samping lapangan berkeresekan dan daun pohon satu per satu rontok. Hong Lian memandang dengan teliti, tetapi tidak tampak adanya senjata rahasia. Melihat gerak tubuh dan tangannya, juga bukan sebangsa ilmu pi Kong Chiang atau pukulan tangan kosong jarak jauh, sebab bila tergetarangin pukulan, seharusnya sekaligus akan rontok bertebaran, namun kini daun-daun itu selembar demi selembar jatuh dengan enteng, seperti sengaja dipetik tangan jahil. Hong Lian sudah tergolong jago silat berpengalaman, segera ia tahu daun-daun tadi jatuh karena tertusuk putus tangkai daunnya oleh semacam senjata rahasia sangat lembut sebangsa Bwe Ho Aciam, jarum. Kejutnya sungguh tidak kepalang. Senjata rahasia Bwe Ho Aciam itu sangat enteng, untuk bisa melatihnya hingga tepat mengenai sasaran pun sulit, tetapi kini Teng Hiaulan sanggup memukul rontok daun dalam jarak tiga tombak, betapa kuat tenaga pergelangan tangan dan ketajaman. Matanya, di antara jago-jago silat ternama pun sukar ditemukan, tampaknya pasti bukan Pang Kong Tiaw yang mengajarkan ilmu silat tingkat tinggi ini. Lagi pula Hong Lian belum pernah mendengar Pang Kong Tiaw dapat menggunakan Bwe Ho Aciam, tentu pemuda ini berguru pada Kong Tiaw sesudah mahir silat, jika begitu siapakah gerangan gurunya yang terdahulu. Menilik kemahirannya, sungguh aneh, untuk apa jauh-jauh diadatang kepedusunan sini belajar ilmu silat keluarga Pang. Sungguh pun ilmu silat Pang Kong Tiaw tergolong lumayan, tetapi sama seperti Hong Lian, masih belum terhitung tokoh kalangan Kang O, maka dapat dipastikan gurunya yang terdahulu lebih hebat dari Pang Kong Tiaw. Sementara itu Teng Hiaulan yang sedang berlatih tiba-tiba berhenti, lalu mencabut sebatang pedang tajam berukuran panjang. Sinar tajam kemilau pedang tertampak waktu pedang diayun ke atas, setelah itu ia menusuk dan membaco ke kanan ke kiri segesit kera dan selicin kucing, makin lama makin kencang permainan pedangnya, sinar pedang gemerdat memancarkan aneka wama karena tersorot sinar matahari pagi hingga menyilaukan mata. Rasa kejut dan heran Kong Lian makin bertambah, pikirnya, Pang Kong Tiaw terkenal karena tombaknya, bagaimana bisa mengajar muridnya menggunakan pedang? Apalagi kiam hoat atau ilmu pedang pemuda ini begitu cepat, lincah dan tiada taranya, belum pernah kulihat selama hidup. Orang yang bisa mengajar kiam hoat demikian kepada pemuda ini kalau bukan seorang pemimpin cabang silat, tentu seorang kiam hek atau pendekar pedang ternama. Makin lama Hong Lian memandang, makin bertambah heran, ketika ia terkesima, terlihat Teng Hiaolan memutar. Pedang satu lingkaran, lalu dipalangkan di depan dada, sambil sedikit membungkuk ia berkata dengan suara nyaring, Tecu masih dalam taraf permulaan berlatih dan belum masak betul, tentu akan ditertawakan kaum ahli. Apakah Ciam Pua datang hendak mencari guruku? Dalam hati Kong Lian mendongkol, baru ia hendak mengomel dengan kata-kata, Ciam Pua apa segala, kau bocah ini sudah tidak kenal padaku tapi ternyata ia salah wesel. Belum sempat ia buka suara, tiba-tiba terdengar suara siulan panjang, setelah itu di tengah lapangan bertambah seorang berjengkut panjang cabang tiga, memakai ikat kepala dan memegang kipas bulu, dandanannya menarik seperti dewa, tampaknya seorang cendekiawan yang berusia tahun 1950-an. Gerak tubuhnya begitu cepat, hakikatnya sulit digambarkan, hingga Hong Lian tak tahu sejak kapan pendatang ini berada di belakangnya dan kira bagaimana melompat ke tengah lapangan, seperti jatuh mendadak dari udara dan muncul tiba-tiba dari dalam tanah. Orang yang baru datang ini mengibas kipasnya perlahan, kemudian dengan tersenyum berkata, Ciam Hoat yang kau mainkan tadi sudah lama tidak pernah kulihat, nampaknya kau sudah tiga bagian matang, tak usah merendah diri. Berdasar ilmu pedang yang kau miliki sekarang, boleh kau kembangkan namamu di kalangan Kango? Hayo, coba-coba aku menjajal seranganmu setelah itu ia simpan kipasnya, lalu menggapai Hiao Lan dan melanjutkan ucapannya, Aku bergebrak tanpa senjata. Hayo maju, coba Tui Hong Kiam Hoat itu apakah dapat menyenggol ujung bajuku atau tidak? Akan tetapi Teng Hiao Lan ragu, ia bingung apakah harus menuruti ajakan orang tua itu atau harus menolak. Kau jangan khawatir, tamu aneh itu berkata pula, gurumu pasti takkan menyalahkanmu. Sepuluh tahun yang lalu sewaktu ia baru saja memahami Kiam Hoat ini juga pernah bergebrak denganku, Malah kami berkumpul lebih sepuluh hari baru kemudian berpisah. Air muka Teng Hiao Lan berubah, serunya, Hong Lopek, sudilah memberitahu guruku, Aku sedang menerima petunjuk beberapa gebrakan pada lociampuo ini di sini. Sehabis berkata, pedangnya bergerak, segera ia menusuk ke depan. Namun gerak, tubuh tamu aneh itu terlihat tasebat sekali, pedang Teng Hiao Lan menusuk tempat kosong. Tetapi dengan cepat Hiao Lan menyusuli dengan gerak tipu kuai bong huansin, Ular sawah membalik tubuh, ia memutar tubuh, Tangan kiri menuding ke atas dan pedang di tangan kanan membabat, Dengan cepat memotong tangan orang. Kecepatan sudah boleh, tetapi kejituan masih kurang seru orang itu sambil bergelak tertawa Dan mengangkat tangannya untuk menghindarkan serangan. Setelah itu mendadak tubuhnya mengapung terus menginjak ke bawah. Waktu Teng Hiao Lan berkelit dan pedang menyabet ke atas, Ia merasakan angin menyambar tiba, lekas ia menyerong ke depan, Tetapi ujung kaki tamu aneh itu sempat menutup pundaknya perlahan terus berjumpalitan ke belakang. Kalau injakan tamu aneh itu serangan sesungguhnya, Maka nasib haulan pasti tidak luput dari tulang patah dan otot putus. Nyata tamu aneh ini bukan saja gerak tubuhnya sangat cepat, Bahkan tenaga bisa dikeluarkan dan ditarik kembali, Sebab waktu ia turun dari atas, Daya tekanannya sangat besar, Tapi ia sanggup dalam sekejap itu menahan serangan dan menyimpan kekuatan, Dengan injakan perlahan pada pundaku sambil menghindari serangan pedang terus melayang pergi dan turun kembali ke bawah, Kepandayan ini saja sudah jauh di atas guru, Pang Kong Tiao, Pikir Hiaolan Teng Hiaolan diam-diam terkejut, Sedang Hong Liang yang menyaksikan di pinggir juga tidak kurang kejutnya. Sebenarnya ia bermaksud pergi memberi tau Pang Kong Tiao sebagaimana diminta Teng Hiaolan tadi, Tapi karena perasaan ingin tau, Ia merandek untuk melihat lebih lama sedikit. Tak terduga justru dalam tempo sekejap itu, Kedua belah pihak sudah silih berganti dengan beberapa kali serangan berbahaya, Maka ia tak berani ayah lagi, Cepat ia berlari menuju ke rumah keluarga Pang, Sementara itu di belakangnya masih terdengar suara gelak tertawa tamu aneh itu dan berkata, Ha, beberapa gerakan ini boleh juga, Lebih mantap daripada tadi. Tetapi Kong Liang sudah tak sempat menengok lagi, Segera ia berlari masuk ke rumah Pang Kong Tiao. Pang Kong Tiao sedang berduduk di pelataran depan sambil mengisap tembakau, Waktu mendadak melihat Kong Liang berlari mendatangi, Ia menertawainya. Jin Keh, Hendak menengok cucu luar kan juga tidak perlu berlari secara terburu-buru begitu. Namun Kong Liang segera menariknya menuju keluar setelah menaruh barang oleh-oleh yang ia bawa tadi. Jin Keh, Katanya pada Kong Tiao, Muridmu sedang bergebrak dengan orang di luar, Apakah kau tak ingin lekas pergi melihatnya? Kiranya Hong Liang khawatir kalau-kalau tamu aneh itu musuh Pang Kong Tiao, Yang sengaja datang hendak bikin onar dengan lebih dulu menghantar muridnya dan kemudian mencari gurunya. Mendengar penuturan ini, Pang Kong Tiao mempercepat langkahnya, Namun ia tetap tenang. Siapakah orangnya katanya tersenyum, Si Hiaulan kalau dua gebrakan atau tiga jurus saja kukira masih sanggup bertahan. Lapangan latihan itu memang hanya belasan langkah saja dari pintu besar rumahnya, Karena itu, Kedua besan berbesan itu dalam sekejap saja sudah sampai di pinggir lapangan. Sementara itu, Kedua orang masih bergebrak seru di tengah lapangan, Ketika tiba-tiba terdengar suara berlebet, Tamu aneh itu melompat keluar kalangan pertempuran, Tangannya memegang pedang Hiaulan, Sebaliknya Hiaulan sendiri tampak jatuh telentang. Tanpa pikir Hong Liang bermaksud maju menolong, Tetapi Kong Tiao keburu menariknya. Aku kira siapa, Tak taunya adalah kau terdengar Kong Tiao berkata dengan tertawa. Bagaimana dengan muridku ini? Kau telah menjatuhkannya, Apakah ini terhitung hadiah perkenalan? Haha. Murid sendiri dirobohkan orang, Tetapi sedikitpun ia tak menjadi gusar. Sepuluh tahun tak bertemu, Murid yang kau didik ternyata sudah pandai juga tamu aneh itu berkata dengan tertawa terbahak-bahak. Waktu ia periksa bajunya yang panjang, Ternyata ujung baju sudah terobek sebagian terkena pedang. Kiranya waktu ia melihat Pang Kong Tiao datang, Karena sedikit meleng, Tui Hang Tiam Hoat Teng Hiaulan yang cepat luar biasa telah menusuk ke sebelah bawah, Terpaksa ia menyikut ke belakang, Meskipun Hiaulan kena disikut jatuh, Tetapi bajunya pun terobek. Siapa suruh kau berlagak? Sudah tua tidak mau dihormati malah sewenang-wenang terhadap yang muda Kong Tiao mengolok sambil tertawa. Kau sudah mengajarnya beberapa tahun, Sekarang ku beri hadiah besar kepada muridmu ini, Tapi kau yang menjadi guru tidak mengaturkan terima kasih malah memutar balik dan mengatakan aku berlaku sewenang-wenang terhadap yang muda, Omel tamu aneh itu seraya mengipas-kipas bulunya. Sementara itu, Teng Hiaulan sudah bangkit dari jatuhnya, Mendadak ia berlari ke hadapan si tamu aneh itu, Segera ia berlutut dan memberi hormat. Terima kasih kepada lociampu yang telah memberi petunjuk kiam hoat katanya. Kiam hoatmu jauh lebih bagus daripada yang kuduga semula, Ujar tamu itu sambil membangunkan Hiaulan. Kukira kau takkan bisa menyenggol bajuku, Tidak terduga malah mampu merobek bajuku yang baru saja ku bikin. Habis berkata, Ia tertawa terbahak-bahak pula. Semua berkat petunjuk lociampu tadi, Kata Hiaulan, Tapi kemudian ia menyesal juga baju orang telah derobeknya, Segera ia menambahkan, Silakan lociampu lepas baju dan tecu akan menjahitnya. Ha, apakah aku tidak bisa minta ganti pada gurumu? Siapa suruh kau menjahit segala omel sitamu aneh? Dalam pada itu, Pangkong Tiau telah berada di tengah lapangan, Ia berkata dengan bergelak tertawa, Mana aku tahukah sengaja memberi petunjuk padanya dengan kera bergebrak? Kau jangan khawatir, Meskipun melarat, Untuk sepotong baju masih sanggup ku ganti. Mari, mari, Berkenalan dahulu dengan Jin Keh. Putraku dua tahun yang lalu telah menikah. Ai, Seng tempo lewat sungguh cepat sekali. Lalu ia mengundang Hong Liang agar datang mendekat. Hong Liang heran bercampur malu. Ia heran karena selama ini belum pernah mendengar besannya itu punya seorang kawan yang memiliki ilmu silat begitu tinggi, Dan malu karena dirinya ternyata tidak tahu kera bagaimana tadi si tamu itu memberi atau meloloh serangan untuk memberi petunjuk pada Teng Hiaulan. Tui Hang Tiam Hoat yang dilatih Teng Hiaulan hingga kini belum ada setahun, Selama itu belum pernah dicoba, Tadi ia bergebrak dengan sungguh-sungguh, Di samping bergerak si tamu aneh menunjukkan tempat kelemahan dan kebaikannya, Oleh karena itu banyak menambah manfaat baginya. Kini, Dengan perasaan girang dan kagum ia berdiri di samping mendengarkan Sang Guru bercerita dengan tamunya. Toh Ji, Muridku, Supek, Paman Guru, Telah memberi hadiah perkenalan yang tidak kecil, Masih berharga juga jatuhmu tadi, Ujar Kong Tiau sambil mengelus jengkut. Jin Keh, Nama besar tamu ini tentu pernah kau dengar, Ia bukan lain tokoh ternama dari Bu Kekiam, Ciong Bantong. Hong Liang bersuara terkejut waktu mengetahui siapa gerangan yang berada di hadapannya. Kiranya Ciong losu, Pantas begini lihai katanya kemudian. Sucoh, Kakek Guru, Ciong Bantong bukan lain ialah Fo Jing Chu yang terkenal dengan ilmu tabibnya yang mengegumkan, Oleh karena itu, Iong Bantong pun cukup paham ilmu tabib. Dengan pedang dan peti obat yang selalu dibawanya, Ia pun banyak melakukan perbuatan mulia di kalangan Kang Ou, Hanya saja sejak belasan tahun ini, Seperti juga Pang Kong Tiau, Ia pun mendadak menghilang dari masyarakat ramai dan mengasingkan diri, Maka Hong Liang tak pernah menduga Kiam Hek, Pendekar, Yang namanya menggetarkan Kang Ou ini mendadak datang di pedusunan sunyi ini, Bahkan menjadi sahabat karib besannya. Aku tahu kau akan datang, Tapi tidak menduga kau datang begini cepat kata Kong Tiau sambil berjalan menuju rumah. Terlalu cepat? Ya, memang betul, Lebih cepat tiga hari. Janji sepuluh tahun yang lalu ternyata masih kau ingat dengan jelas sahut Ciong Bantong. Tiga hari lagi Tiong Ciu, Bukankah gampang diingat ujar Kong Tiau? Eh, Kedatanganmu ini kebetulan sekali, Rambutku belum beruban, Namun aku sudah menjadi yang Kong. Hari ini, Adalah ulang tahun pertama kedua cucu perempuanku. Hayo, kau ikut meramaikan pesta perayaan bagi mereka. Putramu saja aku belum pernah lihat, Malah kini sudah punya cucu, Kata Ciong Bantong. Hai, Panglaute, Kau sungguh beruntung sekali. Jauh lebih beruntung daripada aku si kakek Loyo ini. Aku yang sudah jadi yang Kong saja belum mau mengaku tua, Sebaliknya kau malah mengaku tua sahut Pang Kong Tiau dengan tertawa. Dan begitulah dengan membanyol kedua sahabat lama itu memasuki rumah keluarga Pang. Pang Eng Ki, Putra Pang Kong Tiau lantas diperkenalkan pada Ciong Bantong dan memberi hormat. Kemudian menantu perempuannya pun keluar dengan menggendong dua anak perempuan, Melihat kedua bayi itu, Metu Ciong Bantong terbeliak terang. Rupa kedua bocah itu serupa benar seperti pinang di belah dua, Dua pasang metu yang hitam besar mengerling tiada hentinya sambil mengoceh dalam gendongan ibunya, Agaknya kedua bocah itu mulai belajar omong, Gerak-geriknya luar biasa, Lain daripada anak-anak umumnya. Bukan saja rupa mereka sangat mirip, Bahkan kalau tertawa atau menangis pun berbareng, Seperti perasaan dan pikiran mereka pun menjadi satu. Begitu tertarik Ciong Bantong melihat kedua bocah itu hingga berlang memuji, Laut te, Bagaikan Dewi-Dewi Kuan Imposet yang diberikan padamu, Pantas kau begitu gembira. Coba lihat, Begitu gembiranya sampai tertawamu sedemikian rupa. Aku menertawai kau yang sudah tua tapi tak mau dihormati, Kau pun hahahihi serupa cucuku saja, Kata Pang Kong Tiau sambil menghentikan tawanya, Lalu melanjutkan pula, Dua bocah ini bagusnya memang bagus, Hanya ada satu kekurangan. Kong Kong, Apanya yang kurang baik lekas Hong Lian Hi bertanya. Mereka sudah berumur setahun, Tetapi aku masih belum bisa membedakan mana Tachi dan mana yang adik, Sahut Kong Tiau dengan mengelus jenggot. Eh, Coba katakan padaku, Mana yang Inji dan mana yang Linji? Anak perempuan kembar ini yang tua diberi nama Pang Ing dan yang muda Pang Lin Engkongnya tak bisa membedakan, Sehari-hari selalu keliru memanggil dengan tak keruan. Biasanya aku pun tidak bisa membedakan Hong Lian Hi menerangkan, Kecuali kalau menggoda hingga mereka tertawa baru bisa mengenali mana yang Tachi dan mana yang adik. Hi, masa ada persoalan begitu aneh juga rasanya bagi Pang Kong Tiau. Dan apa bedanya bila mereka tertawa? Ayo, manis, Coba tertawa pada Kong Kong Hong Lian Hi yang sebelah tangan mendukung satu putri, Berusaha menggoda supaya bayi-bayi itu tertawa. Setelah menggoda sebentar dengan berbagai jalan, Akhirnya kedua bocah itu tertawa lebar dan keduanya menunjukkan satu dekik di pipinya. Ini Kong Kong, sudahkah kau lihat jelas? Yang satu berdekik di pipi sebelah kiri dan yang lain sebelah kanan, Hong Lian Hi menerangkan. Waktu kedua bocah itu tertawa dan Pang Kong Tiau mengamati, Ternyata memang betul apa yang dikatakan menantunya itu, Saking gembiranya ia tertawa terbahak-bahak. Yang dekik sebelah kiri adalah Tachi dan yang dekik sebelah kanan ialah adik. Kong Kong, harap kau ingat baik-baik kata Lian Hi pula. Sahabat lama bertemu kembali dan cucu perempuan berulang tahun, Sudah tentu kegembiraan Pang Kong Tiau luar biasa. Mari lihat Inji dan Linji cakar-cakaran, Kata Lian Hi kepada Kong Tiau setelah semuanya sudah disiapkan. Menurut adat istiadat di Pedusunan Holam, Kalau bayi berulang tahun pertama, Orang tuanya menaruh beraneka barang di atas satu meja bundari yang digelari kain merah, Seng Ibu Nian dukung anaknya melihat dari pinggir meja, Anak itu dibiarkan mengambil barang yang terserak di atas meja. Katanya dengan begitu dapat diramalkan tabiat dan nasib anak itu di kemudian hari, Perayaan ini disebut Jiao Chiu atau West Tam Raba-Raba. Umumnya yang dirabah atau dipegang anak-anak kebanyakan sebangsa barang mainan, Metu uang atau gula-gula dan sebagainya. Kalau ada anak laki-laki mengambil buku, kertas, alat tulis dan sebangsanya Atau anak perempuan mengambil cermin, bedak, yanci, gincu, dan sebagainya, Sudah dianggap anak yang luar biasa. Baik, aku pun menaruh dua macam barang, Kalau anak-anak itu dapat mengambilnya, kuanggap sebagai hadiah perkenalan buat mereka, Kata Cheong Bantong tertarik. Lain ia merogoh baju dan mengeluarkan sebuah kim sinuwikah, Baju kutang lemas terbuat dari benang emas, Barang ini terbikin dari bulu kimohau, Yakni sejenis kera aneh yang terdapat di Tibet, Kalau dikumpulkan tak lebih dari segenggaman tangan, Tapi jika dipakai dapat dibuat baju kutang untuk menahan serangan senjata tajam, Maka barang ini sangat ternama dan susah didapatkan. Kutang lemas ini adalah penemuan salah satu tokoh buke kiam ternama, Yaitu Fo Jing Chu, Yang diperolehnya dengan memburu seekor kimohau di atas pegunungan Himalaya di Tibet, Lain ia penunkan pada tukang tenun yang pandai hingga jadilah baju kutang, Setelah turun temurun dua angkatan, Akhirnya sampai di tangan Cheong Bantong. Lau ko, mana boleh begitu ujar pangkong tiaw waktu melihat barang pusaka itu, Ini adalah pusaka perguruanmu. Nyata kau terlalu memandang hina bukek pe kami, Sahut Cheong Bantong, Pusaka warisan golongan kami ialah ilmu pertabiban dan kiam sut, Ilmu pedang, dan bukan baju kutang ini. Barang ini hanya secara kebetulan diperoleh Fo Su Cho dulu, Sambil berkata tangannya mengeluarkan hadiah kedua. Jika pangkong tiaw merasa sungkan dan hendak mengembalikan baju kutang itu, Namun hadiah kedua sudah Cheong Bantong keluarkan. Barang hadiah ini tidak begitu berharga seperti kim si nu we kah, Tetapi merupakan barang mainan selama hidupku, Kata Bantong dengan tertawa. Yang dikeluarkannya kali ini temiata sebilah belati yang panjangnya hanya lima dim saja. Yang mengherankan ialah belati ini hitam mulus dan licin ke minyak-minyakan, Sampai bagian yang tajam itu pun bersinar hitam. Barang ini adalah senjata rahasia Cheong Bantong yang tersohor, Disebut Toat Beng Sintu, pisau pencabut nyawa. Seperti diketahui, Bab Wan Lian dari angkatan yang lebih tua waktu belajar pada Fo Jing Chu, Senjata rahasia yang digunakannya disebut Toat Beng Sintu A, Semacam pasir beracun, begitu melukai orang, Dalam 12 jam kalau tidak diobati tentu akan binasa oleh racun itu, Baka Tian San Chit Kiam. Dan ilmu senjata rahasia tunggal ini pun telah diwariskan, Setelah sampai di tangan Cheong Bantong, Ia merasa senjata rahasia pasir beracun itu ada baiknya tetapi juga ada kelemahannya, Baiknya sekali menghambur segenggam penuh, Menguntungkan bila menghadapi lawan yang jumlahnya jauh lebih banyak. Ada pun kelemahannya ialah tidak dapat digunakan jarak jauh, Musuh yang berada lebih dari tiga tombak sudah sukar terjangkau. Cheong Bantong suka berhantam dengan kekersan, Maka ia mengganti pasir dengan belati yang direnam racun yang sama, Belati ini sangat tajam, Bahkan kian hiat hang au atau kena darah menutup tenggorokan, Artinya begitu berdarah maka korbannya sukar tertolong lagi. Waktu melihat pisau belati tadi, Pangkong Tio lantas terdiam, Ia merasa senjata rahasia semacam itu terlalu ganas dan tak cocok untuk permainan anak perempuan. Tetapi melihat pemberian Cheong Bantong yang sungguh-sungguh itu, Dan sedang penuh kegembiraan, Terpaksa ia pun membiarkan. Jika ada yang mengambil, Aku akan mengajarnya menggunakan senjata rahasia ini, Kata Cheong Bantong pula dengan tertawa sambil memasukkan hui tzu atau pisau terbang itu ke dalam sarungnya dan ditaruh di atas meja. Sealah semuanya diatur beres, Dengan mendukung kedua putrinya, Hong Lian Hi memulai perayaan Jiao Chiu. Sungguh aneh, Begitu permainan dimulai, Pertama kali keduanya sudah mengambil sebatang peang kayu. Bagus, Mereka ingin menjadi Lik Yam Hek, Pendekar Cilik, Semua, Sedikit kepandayan yang kau miliki itu, Mungkin harus diturunkan semua padar mereka, Kata Cheong Bantong sambil bergelak tertawa pada pangkong Tiao. Sementara itu kedua bocah tadi sebelah tangan yang lain masih kosong. Hong Lian Hi mengitari meja sekali lagi. Pang Ing mengulur tangannya yang putih gemuk untuk merup, Yang kena disambar ternyata baju kutangkim sinuikah. Bagus, Kau sungguh pintar memilih barang baik. Sampai pusaka orang kena kau gaet pangkong Tiao berseru gembira. Sebaliknya tidak demikian dengan Pang Lin, Si kecil ini mementang lebar kedua matanya yang besar, Biji matanya yang hitam berputar. Pangkong Tiao merasa heran atas sikap bayi ini. Setelah mengikuti ibunya memutar meja sekali lagi, Mendadak Pang Lin berteriak cerwet. Hong Lian Hi berhenti dan memperhatikan gerak-gerik putrinya itu. Waktu Pang Lin mengulur tangan ke meja, Bukannya mengambil sesuatu barang yang dikehendakinya, Tapi sebaliknya mengobrak-abrik barang-barang yang berada di atas meja. Buset, Bocah ini mau apa omel Hong Lian Hi. Kemudian Pang Lin berteriak lagi, Tau-tau ia membungkuk dan mengulur tangan ke tengah meja, Menyusul barang yang kena diambilnya bukan lain daripada hui itu beracun itu. Pang Kong Tiao berkerut kening dan terdiam. Sebaliknya bantong bertepuk tangan ke girangan. Bagus, Dia malah mengincar ke pandayan tunggalku itu, Serunya. Adik Pang, Kalau ia sudah besar, Kau serahkan dia padaku, Akanku terima dia sebagai murid perempuanku. Sudah tentu baik sekali, Tapi aku khawatir kalau ia sudah besar akin menjadi anak perempuan yang bandal kata Pang Kong Tiao tersenyum mewah. Sudah selesai upacara perayaan, Dua sahabat lama itu mengobrol pula ke timur dan ke barat. Hong Lian ingin mengetahui kera bagaimana mereka berkenalan dulu, Namun tidak berhasil karena mereka tidak mau membicarakannya. Setelah Leng Bwe Hang Chiampuo wafat, Kabarnya Chiang Bun Tua Butong Pei Cabang Utara pun menyusul mangkat, Terdengar Chiang Bantong berkata, Kini Kiam Hek yang masih ada jauh kalah dibanding dengan kedua Chiampuo itu. Setelah itu keduanya tampak mengelana pas panjang, Terutama Pang Kong Tiao, Tampaknya lebih gegetun dan berduka. Waktu itu sudah dekat maghrib, Tiba-tiba terdengar suara anjing menyala kriuh di luar, Agaknya ketakutan oleh sesuatu yang luar biasa. Jin Keh, biar aku yang melihat, Siapakah yang datang ujar Hong Liang? Segera ia ke luar, Tapi baru sampai di depan pintu besar perkarangan, Tiba-liba tercium bau wanyir yang menyengeruk hidung, Di antara cuaca maghrib yang remang-remang tertampak seorang laki-laki berperawakan jangkung, Berjenggot pendek aku, Tangan menjinjing sebuah kantong kulit, Sedang mendatangi dengan langkah lebar. Hong Liang bergidik melihat keseraman orang itu, Tapi segera ia memapak. Ada apa? Hendak mencari siapa tanyanya berulang-ulang. Namun lelaki itu tak menggulberis, Ia terus maju ke depan, Waktu kedua tangannya bergerak, Hong Liang yang coba menghalangi tiba-tiba merasa satu kekuatan yang luar biasa besarnya menerjang, Keruan tubuhnya mencelat kembali masuk ke dalam rumah. Waktu Hong Liang berbangkit kembali, Orang itu sudah sampai di ruangan tengah. Melihat orang itu, Pangkong Tio dan Ciong Bantong berteriak terkejut berbareng. Ciu Lo Su, Kenapakah kau baru mereka sempat bertanya sepatah kata itu, Mendadak orang itu roboh di tengah ruangan. Lekas ambil obat luka dan bubuk pemunah racun ke sini. Terdengar orang itu berkata dengan suara lemah dan serak. Setelah meronta beberapa kali, Orang itu jatuh pingsan. Saking terkesima karena kagetnya, Hong Liang terngangat tak sanggup berkata. Sementara itu Pangkong Tio lantas berseru padanya, Jin Keh, Lekas, Lekas tutup pintu besar. Mengetahui persoalan genting, Cepat Hong Liang menutup pintu. Ketika kembali, Terlihat Ciong Bantong sudah merebahkan orang tadi ke atas pembaringan Dan melepaskan bajunya untuk memeriksa luka. Baru kini Hong Liang dapat melihat jelas bahwa orang tadi beroman kuning hangus, Berusia antara lima puluhan, Baju atasnya yang kencang sepan penuh dengan darah berbau busuk dan amis, Mungkin terkena senjata rahasia beracun, Oleh karena itu buru-buru datang minta pengobatan dan tak sempat berbicara dengannya tadi, Maka secara paksa menerjang masuk. Ketika kemudian Ciong Bantong melepaskan baju orang itu, Seketika muka sendiri berubah pucat melihat luka orang. Senjata rahasia apakah ini? Tanya Pangkong Tio dengan suara khawatir. Waktu Hong Liang ikut memeriksa dari dekat, Terlihat olehnya di atas dada orang itu terdapat belasan goresan luka, Seperti terluka oleh cengkeraman tajam, Tetapi juga mirip tergores pisau, Jarak antara tiap goresan luka hampir sama rata dan rajin dalam dua baris berupa setengah bundaran, Mirip sekali kena di cakar tangan iblis, Tapi kalau dihitung banyaknya goresan luka yang ada belasan, Terang bukan terluka karena cengkeraman jari tangan, Pula kekuatan jari tangan manusia pun tidak sedihai itu. Pada saat itu juga, Tiba-tiba terdengar Pangengki berteriak terkejut, Ayah, kepala manusia. Ternyata Pangengki yang masih muda dan kurang pengalaman, Karena ingin tahu, Ia telah membuka kantong kulit tamu aneh itu Dan menggelundung keluar dua kepala manusia yang masih berdarah, Baunya yang amis busuk membuat orang merasa mual. Kau ini sungguh tidak tahu aturan, Mana boleh sebarang membuka barang orang lain omel Pangkong Tiau, Tahukah kau siapa dia? Sembari berkata cepat ia melompat maju dan memasukkan kepala manusia itu kembali ke dalam kantong. Sedang Ciong Bantong masih memberi obat pada luka orang itu dengan penuh perhatian. Masihkah dapat tertolong? Tanya Kong Tiau kemudian. Senjata rahasia cabang atau golongan manapun sudah. Pernah kulihat atau ku dengar, Ciong Bantong menutur, Hanya senjata rahasia macam ini, Bukan saja belum pernah kulihat, Hah kan belum pernah ku dengar. Racun senjata rahasia ini jika bukan Hong Jiokta, Empedu Merak, Tentu adalah Lo Ting Hong, Jengar Bangau, Mungkin sukar disembuhkan, Terpaksa aku hanya bisa mengobatinya dengan obat pemunah racun dari Hwitu yang ku pakai. Berkat Wekang Chiu Tai Hiap yang hebat dan sempurna, Mungkin masih ada sedikit harapan. Sesudah dibubungi obat, Tamu aneh itu tampak bersuara sekali, Tapi orangnya masih tetap belum sadarkan diri. Dengan sangat hormat dan bertekuk lutut sebelah kaki, Pangkong Tiau mengganti baju orang itu dan membersihkan. Noda darahnya, setelah itu dengan menghela nafas baru berkata kepada Pangeng Ki, Putranya, Kau tahu siapakah dia, Naklah bukan lain kau punya sucuh, Kakek Guru. Mendengar keterangan itu, Yang paling heran ialah Kong Liang. Kong Tiau, Gurumu apakah bukan Liu Hab Jiang Chi Tai Cheng yang telah meninggal itu? Tanyanya heran, Mengapa secara mendadak bisa muncul lagi seorang guru? Mungkin menyebut dia sebagai guruku masih agak keterlaluan, Karena sebenarnya aku hatta ya murid akuannya saja, Sahup Pangkong Tiau tertawa getir. Eng Ji, Lekas kau berlutut dan menjura tiga kali dahulu, Walaupun sucuh masih belum sadarkan diri, Tapi sopan santun tidak boleh diabaikan. Pang Eng Ki menurut, Ia berlutut dan memberi hormat. Sementara itu Teng Hiaolan pun sudah berlutut di sebelah yang lain Dan sedang menangis sesengguhkan perlahan. Anak baik, Tidak sia-sia Chiu Pepek menyayangimu, Nyata kau pun orang berperasaan, Kong Tiau berkata sambil mengelus kepala Hiaolan. Sudah heran, Bertambah heran pula Hong Liang saat mendengar perkataan Pang Kong Tiau. Tamu aneh ini disebut, Tai Hiap atau pendekar besar oleh Ciong Bantong, Sebaliknya Teng Hiaolan memanggilnya Pepek atau Paman. Padahal tamu aneh ini tampaknya berusia kurang lebih lima puluhan, Dibanding Pang Kong Tiau pun tidak banyak berselisih, Tapi malahan adalah suhu atau guru. Kong Tiau. Makin Hong Liang berpikir makin terasa heran dan tak mengerti. Selesai menjalankan penghormatan, Pang Eng Ki bangkit kembali, Setelah itu Pang Kong Tiau menerangkan lagi. Su Comu ini bernama Chiu Jing, Murid Aku Antian San Kiam Hiap Leng Bwe Hong. Terkejut lagi Hong Liang. Pikirnya, Pantas begitu liai, Dalam keadaan terluka parah, Dengan sekali bergerak, Aku ditumbuh bilchnya hingga terguling. Pada permulaan Kaisar Hong Hai bertakhta, Pang Kong Tiau melanjutkan ceritanya. Leng Bwe Hong tertawan oleh suhengnya, Yaitu Chow Chiaulam dan dikurung di dalam istana Potala di Tibet. Berkat bantuan dua jago pengawal kerajaan Boan, Akhirnya ia lolos dari bahaya. Dua jago pengawal itu, Seorang bernama Bhe Hong dan yang lain adalah suh Chiu Jing ini. Pada waktu penggerup diokan istana Potala, Bhe Hong tidak beruntung telah terbinasa, Namun Chiu Jing tertolong oleh Fou Jing Chu, Mengingat jasa dan budinya, Maka Leng Bwe Hong mengajarkan Tui Hang Kiam Hoat padanya, Sebaliknya menolak menerimanya sebagai murid resmi. Oleh karena itu, Ia hanya terhitung murid akuan Leng Bwe Hong saja, Baka Tian San Chit Kiam. Bagi golongan tua dunia persilatan, Cerita ini sebenarnya banyak diketahui, Tetapi bagi Pang Neng Ki, Cerita ini baru pertama kali ia dengar, Oleh karenanya ia melongot, Tidak menduga ayahnya ternyata termasuk keluarga cabang samping Tian San Kiam Hiap Leng Bwe Hong yang termasyur di seluruh jagad itu. Jin Keh, Kata Pang Kong Tiaw pula kepada Hong Li yang setelah reneng hirup seteguk air teh. Bukannya An sengaja mendusai Bu selama ini, Karena kau adalah orang alim, An khawatir jika kau mengetahui urusan ini bisa-bisa terkejut dan khawatir. Leng Bwe Hong mengasingkan diri di Tian San, Kerajaan Jing tak bisa berbuat apa-apa terhadapnya, Tetapi Chiu Jing sebaliknya adalah buronan yang hendak ditangkap selama tiga puluhan tahun ini. Chiu Tai Hiap menghindari penguberan kerajaan, Aku menyingkir karena musuh dan tidak sembarangan mau unjuk diri di Kang Ngau, Selama belasan tahun ini aku pun sudah merasa bosan, Dengan tertawa Chiong Bantong ikut berkata, Jin Keh, malam ini kau sudah melihat semuanya, Aku tak usah menutupi pula, Biar ku beritahukan seluruhnya, Kong Tiaw meneruskan pula, Tampaknya Chiu Losu, guru, Terluka oleh musuh yang liai, Pengejarnya esok atau malam ini pasti akan menyusul tiba, Aku serahkan kedua cucuku itu kepadamu, Bawalah mereka pergi dahulu. Kau adalah guru silat yang hidup jujur dan tiada musuh, Orang-orang Kang Ngau yang kenal padamu pun tidak banyak, Maka pihak kerajaan tentu juga tak akan memperhatikan dirimu. Jin Keh, mengapa kau bicara demikian kata Hong Liang? Walaupun aku belajar silat dan bertani, Tapi setidaknya juga lelaki berdarah panas, Ada kesukaran biarlah sama-sama kita rasakan, Kalau pengejarnya datang, Mari kita bersatu padu melabrak mereka. Memang yang diharap kalau bisa menerjang pergi seperti yang Jin Keh katakan, Tetapi, maaf Jin Keh, Kalau hanya mengandalkan sedikit kepandayan kita yang tak berarti ini, Mungkin belum dapat melawan musuh yang tangkas kata Kong Tiau tersenyum. Melihat Chiu Jing saja terluka parah, Hong Liang insaf apa yang dikatakan Kong Tiau memang tidak salah, Maka dengan menghela napasia berkata pula, Baiklah, kalau begitu besok pagi aku bawa Ing Ji dan Lin Ji ke Lian Chiu untuk mencari Suhengku. Pang Kong Tiau coba merabah batok kepala Chiu Jing, Melihat orang masih belum sadar, Ia lantas melanjutkan pembicaraannya, Jin Keh, Sepuluh tahun yang lalu, Waktu aku kembali ke kampung halaman, Kawan-kawan kalangan Kangau banyak yang merasa heran, Kau sendiri pun pernah bertanya padaku, Kala itu aku tak men menerangkan, Tapi kini bolahlah ku jelaskan. Ketika itu aku baru saja bisa mempelajari Tui Hang Kiam Hoat dan Chiu Losu sendiri yang menyuruhku mengasingkan diri. Ayah, kau berhasil belajar Tui Hang Kiam Hoat? Mengapa tidak mengajarkannya padaku? Tanya Pangeng Ki dengan matlah, Terbuka lebar karena heran. Dan yang diajarkan padaku hanya Lio Kshap Tai Jiang. Kalau begitu Kiam Hoat yang dilatih Teng Sute itu apakah Tui Hang Kiam Hoat adanya? Kong Tiau memanggut tanda membenarkan. Mendapat jawaban itu tampak air muka Pangeng Ki ada perasaan kurang senang, Ia merasa ayahnya pilih kasih. Tui Hang Kiam Hoat diajarkan kepada murid, Tapi tidak kepada putra sendiri. Kau mengerti apa? Aku justru tidak ingin membuat susah kau kata Kong Tiau seperti tahu perasaan putranya ini. Kedua mata, Teng Hiau Lan tampak merah basah hendak mengucurkan air mata. Dengan mengelus jenggot dan menghela nafas, Pang Kong Tiau berpikir, Lebih baik ku ceritakan terus terang saja, Agar di antara mereka tidak terjadi salah paham. Ayahmu bisa mendapat pelajaran Tui Hang Kiam Hoat asalnya juga disebabkan oleh Teng Sute ini. Biarlah ku ceritakan, Tentu kau akan tahu mengapa aku tidak Mengajarkan ilmu pedang itu kepadamu, Kata Pang Kong Tiau sambil memegang bahu putranya. Sepuluh tahun yang lalu, Aku berkelana di daerah perbatasan, Pada suatu hari aku sampai di Peklingbio dan hendak memasuki daerah Sing Kiang, Waktu itu langit mendung dan sinar matahari guram, Tiba-tiba aku dengar suara pertempuran ramai, Terdapat belasan orang jahat sedang mengerubut seorang wanita muda dan bertarung dengan sengit sekali. Kiam Hoat wanita muda itu sedemikian bagusnya hingga di antara gerombolan panjahat sudah ada beberapa orang terluka, Namun mereka masih terus mengepung tak mau mundur. Dengan tangan kanan menghunus pedang, Tangan kiri wanita itu memegang seorang anak kecil yang berusia sekira 7 atau 8 tahun, Ia hanya sanggup bertahan dan tak mampu balas menyerang lagi. Dalam pertarungan yang seru itu, Karena si wanita harus melindungi si bocah, Terpaksa berulang-ulang menghadapi serangan lawan yang berbahaya. Waktu aku memburu maju bermaksud membantu, Justru aku mendengar teriakannya, Kalian inginkan jiwaku boleh saja, Tapi kenapa juga akan mencelakai anakku mendingan kalau ia tak buka suara, Tapi begitu ia berteriak, Serentak senjata para penjahat itu ditujukan kepada si bocah. Dengan pedangnya, Wanita itu menahan ke depan dan menangkis ke belakang, Pedangnya diputar hingga merupakan satu lingkaran sinar pelak, Ia menjaga sekitar anaknya sedemikian rapat sehingga tidak tertembus oleh angin maupun air. Namun sesudah dapat menjaga diri bocah tadi, Sebaliknya ia tak bisa menjaga diri sendiri. Tiba-tiba terdengar beberapa kali jeritan ngeri, Terang ia terluka. Tak tahan lagi perasaanku. Aku pun tak mempedulikan kepandaianku yang Sebenarnya tak seberapa, Begitu menarik tali kendali kuda, Segera aku menerjang turun dari bukit di mana aku berada, Karena tak menduga akan kedatanganku, Di antara penjahat itu ada dua yang tertusuk roboh oleh tombaku Dan aku terus menerjang ke kalangan pertempuran. Melihat kedatanganku, Wanita itu melemparkan anaknya ke atas kudaku sambil berseru, Gisu, orang berbudi atau penolong, Ku serahkan anak ini padamu, Terjanglah pergi setelah itu pedangnya berganti tangan dan sinar gemerdek pula, Dua penjahat lain kena terjungkal olehnya. Dengan tangan kiri membopong bocah, Tombak yang ada di tangan kananku menusuk dan menyabet dengan cepat untuk menerjang keluar kepungan, Berkat wanita tadi yang melindungi dari belakang, Akhirnya aku bisa menerjang keluar dengan mati-matian. Tetapi sayang, baru saja aku keluar dari kepungan, Lantas terdengar suara jeritan mengerikan di belakangku, Setelah itu keadaan sunyi senyap tiada suara lagi. Terang wanita muda tadi sudah mengalami nasib malang. Waktu aku menengok ke belakang, Tidak tersangka mendadak sebuah anak panah menancap di dadaku, Saking sakitnya aku terjungkal dari kuda dan anak tadi pun terlempar jatuh hingga berteriak menangis. Melihat anak itu terlepas, Kawanan penjahat memburu datang, Karena sudah tak berdaya lagi aku hanya menyerah saja pada takdir. Dalam keadaan sadar talcs sadar, Aku mendengar suara gertakan, Bangsa tikus jangan kurang ajar, Menyusul dari atas bukit melayang turun seorang, Aku yang bertiarap di atas tanah hanya mendengar suara beradunya senjata, Kemudian terdengar pula beberapa kali suara tertawa panjang dan jeritan mengerikan bercampur aduk, Dengan memaksakan diri aku coba membuka matu untuk melihat sambil menahan badanku dengan siku, Terlihat di tempat sejauh belasan tomba ada bayangan hitam yang tak terhitung banyaknya, Di samping itu satu sinar putih. Menari-nari naik turun dan berkelebat kian kemari di antara bayangan hitam, Di mana sinar perak sampai, Di situ bayangan hitam terpecah belah dan berlari bersebaran ke segala penjuru. Sinar putih mengejar setiap bayangan hitam laksana kilat, Sebentar ke timur dan lain saat ke barat, Dalam sekejap saja bayangan hitam tadi sudah tersapu hingga lenyap bersih. Kemudian tertampak di tempat sunyi itu berdiri seorang laki-laki berperawakan jangkunglah mendekati dan membangunkan diriku sambil berkata, Gisu, kau tentu terkejut. Sebenarnya lukaku waktu itu sangat berat dan sakitnya membuat aku hampir pingsan, Tapi setelah menyaksikan pertempuran teru itu, Aku terkejut hingga terngangat tak bisa berkata, Karena itu rasa sakit terlupakan olehku. Apakah kau kiamsian? Dewa pedang tanyaku. Orang itu hanya tersenyum saja, Ia mengobati lukaku sambil berkata, Orang berkepandaian seperti aku ini masih banyak di dunia ini. Sementara itu si bocah pun sudah bangkit dari jatuhnya dan terus merangkul kaki orang itu sambil berkata dengan menangis, Ciu, pepek, ciu, pepek. Dimanakah ibuku? Bercerita sampai di sini, Metu, Teng Hiaulan yang berada di samping semakin berkaca, Air matanya hampir menetes. Dan bocah itu adalah di akata pangkong Tiawopula sambil menuding Teng Hiaulan, Ia meneguk teh, lalu meneruskan lagi, dan lelaki berperawakan jangkung itu ialah Ciu Jing yang belakangan jadi guruku. Setelah mendengar pertanyaan Hiaulan tadi, dengan senyum sedih beliau berkata, Nak, syukur kau masih ingat padaku, tapi aku datang terlambat lalu dengan menggandeng bocah itu, Ia mencari jenazah wanita muda tadi di antara mayat-mayat yang bergelimpangan. Karena hendak melindungi kau, ibumu terbunuh oleh penjahat, Tetapi kawanan penjahat itu pun sudah pepek bunuh semua, Lah berkata pula dengan suara. Berat, kau harus menjadi anak baik agar kelak bisa membalaskan sakit hati ayahmu. Hiaulan memang berotak tajam, sesudah bertangisan sebentar, Lantas ia merangkul Ciu Tai Hiap dan berkata, Pepek, kau ajarkan kepandayan padaku. Baik, asal kau jadi anak yang baik, jawab Ciu Tai Hiap, Tetapi ia tak sanggup meneruskan pula karena rasa harunya lah menggali sebuah lubang dengan pedangnya untuk mengubur ibu Hiaulan, Lalu berkata padaku, Mereka suami istri adalah sahabatku yang paling karib, Siang-siang aku sudah menduga akan terjadi peristiwa seperti hari ini, Namun aku tetap terlambat datang. Ketika itu lukaku sudah diobati, Walaupun tak sakit lagi, Namun masih belum bisa bergerak, Ciu Losu menaikan aku ke atas kuda, Ia membopong anak itu dan melarikan kudanya dengan cepat. Besoknya pagi-pagi kami sudah sampai di sebuah biara tua, Menurut Ciu Losu, Tempat itu sudah dekat di perbatasan Sin Kiang. Hwesyo yang ada di biara itu adalah sahabatnya. Setelah beristirahat beberapa hari di biara itu, Lukaku perlahan-lahan mulai sembuh. Aku memohon Ciu Losu agar diterima sebagai murid, Sesudah ia berpikir, Lain ia berkata padaku, Melihat tindak tanduk serta cita-citamu, Terang kau adalah orang golongan kita. Tetapi pertama karena umur kita terpaut tidak banyak. Kedua, aku senantiasa mengembara tiada tentu, Lagi pula buronan pemerintah, Tiada tempo buat mengajarmu. Baiknya begini saja, Aku ajarkan kasejurus kiam hoat dan semacam senjata rahasia, Tapi kita masih bersebutan secara sahabat Dan tidak usah pakai nama guru dan murid, Tetapi aku berkeras tidak mau, Akhirnya disetujui bersama, Bahwa aku terhitung kibeng tecu atau murid akuannya saja. Dalam tujuh hari, Ciu Losu menurunkan tui hang kiam hoat dan senjata rahasia huibong kepadaku. Katanya, Jangan menilai rendah kedua macam kepandaian ini, Karena Ini ajaran yang diwariskan Tian San Kiam Leng Bwe Hong. Tui hang kiam hoat yang eipat dan sebat tiada ter adalah ilmu silat Yang mempunyai serangan paling hebat dari Tian San Kiam Hoat, Dan senjata rahasia huibong adalah perubahan dari Tian San Sin Bong Yang tersohor dari Leng Tai Hiap dahulu, Hanya lebih lembut dan kecil daripada Tian San Sin Bong, Terbuat dari sari logam, Bentuknya seperti Bwe Hoa Chiam, Khusus untuk menyerang mata, Kuping dan tempat jalan darah musuh yang mematikan. Jika dapat kau yakinkan hingga masak, Di kalangan kang ho jarang ada tandingannya. Tetapi aku melarangkah sengaja pamer diri, Jika kau melanggar larangan ini, Maka akan tertimpa malapetaka sendiri. Tanpa izinku, Kau juga tak boleh menurunkan ajaran ini pada orang lain, Sekalipun bini atau anakmu sendiri. Dapatkah kau berjanji? Aku segera menyatakan sanggup mentaati pesannya itu, Lalu Chiu Losu berkata pula, Bukannya aku sengaja menilai tinggi kepandayan sendiri, Tetapi karena di dalamnya ada sebabnya. Tahukah kau siapa aku? Aku ialah murid akuan Leng Bwe Hong, Chiu Jing. Buronan yang kini diuber-uber oleh kerajaan Jing, Pengawal Istana pada 20 tahun lalu, Tui Hang Kiam Hoat Leng Bwe Hong di daerah Tionggoan, Daerah Tengah, Tiongkok, Yang bisa hanya aku seorang, Apabila kau unjukkan di kalangan Kang Ou, Hingga diketahui oleh Han Jing dan ala pala pemerintah, Kau akan tertimpa bencana. Pahamkah kau? Sesudah tujuh hari, Gerak tipu ilmu pedang itu sudah ku hafal, Lalu Chiu Tai Hiap berkata padaku, Di daerah Muholam sana masih ada seorang kosan pada zaman ini, Ilmu silatnya tidak di bawahku, Ia adalah ahli waris Buket Kiam, Namanya Chiong Bantong, Meskipun tak paham Tui Hang Kiam Hoat, Namun Buket Kiam Hoat miliknya sejajar dengan Tui Hang Kiam Hoat hebatnya, Sementara inikah sudah hafal gerak ilmu pedang kita, Aku sudah tak sempat mengajarkan lebih jauh. Maka boleh kau bawa barang buktiku ini dan pergi mencarinya di Hokgesan, Minta padanya agar suka berlatih pedang bersama, Dengan begitu masing-masing pihak akan memperoleh manfaat. Bercerita sampai di sini, Chiu Jing yang rebah di atas pembaringan tiba-tiba bergerak. Lue Kang Chiu Tai Hiap memang tinggi, Agaknya tak lama lagi ia bisa sadar, Ujar Chiong Bantong setelah memeriksa denyut nadinya. Hanya karena terlalu hebat terserang racun, Kekuatan obatnya lemah, Sesudah sadar masih harus berobat tiga hari lagi dengan Keregi Kang Liao Hoat, Pengobatan dengan mengatur pernafasan. Pangkong Tiau menghela nafas lega mendengar Chiu Jing bakal tertolong, Lalu ia menyambung pula ceritanya tadi, Waktu hendak berpisah, Chiu Tai Hiap kembali berpesan padaku, Aku dan orang-orang gagah di lima provinsi utara tiap lima tahun sekali mengadakan pertemuan, Sepuluh tahun yang akan datang, Tepat pada hari Tiong Chiu adalah hari pertemuan yang kedua, Bakal diadakan di atas gunung Tai Hingsan di tanah asal Muholam. Tiong Bantong karena harus menghindari musuh yang liai, Ia pasti tidak ikut serta pertemuan kaum Kang Liao itu, Maka bolehlah kau minta padanya agar pada hari Tiong Chiu 10 tahun lagi, Datang ke rumahmu, Tiba waktunya aku akan sekalian meninjau kalian di sana, Kala itu bolehlah kita bercakap-cakap lebih lama, Tak nyana belum tiba waktu yang ditetapkan, Kedua orang ini sudah datang semua demikianlah Pang Kong Tiao mengakhiri ceritanya. Semula aku mengasingkan diri di Hok Busan, Dengan tersenyum Tiong Bantong menceritakan pula kisahnya. Dua tahun yang lalu, Jejakku diketahui musuh, Terpaksa aku harus mencari tempat lain untuk menyembunyikan diri. Tak terduga. Beberapa hari yang lalu, Dari kabar yang aku peroleh, Dua musuh besarku hendak datang ke tempat itu, Oleh karenanya aku minta cuti majikanku, Aku pura-pura bilang hendak menilik kampung halaman, Tapi sebenarnya datang ke sini untuk menyambangimu. Pikiran Pang Kong Tiao tergerak oleh karena kata-kata majikan yang Ciong Bantong sebut tadi. Bagaimana kau bisa mempunyai majikan? Tanyanya. Ya, dalam dua tahun ini aku menjadi guru sastra pada rumah seorang, Sahut Bantong. Bertambah heran Pang Kong Tiao. Kawan kalangan Kang Ngau mana yang begitu beruntung hingga dapat memperoleh seorang guru seperti kau ini? Tanyanya pula. Yang aku ajari adalah seorang bocah yang paling nakal di kolong langit ini, Kata Ciong Bantong dengan tertawa. Ayahnya tiada hubungan dengan kawan-kawan bulin, Dunia persilatan, Sebaliknya besar sangkut lautnya dengan pembesar negeri di Holam. Heran Pang Kong Tiao makin bertambah atas keterangannya, Selagi ia hendak bertanya, Tiba-tiba Ciong. Bantong sudah mendahului balik bertanya, Jika begitu tentu Ciu Tai Hiap yang minta kau mengajar Hiaulan. Betul, Kong Tiao membenarkan. Hari Toanggau, tanggal 5 bulan 5 sama dengan Pekun, Tahun yang lalu, Anak ini datang dengan membawa surat dari Ciu Losu. Dalam surat dikatakan anak ini sudah cukup besar, Tidak leluasa lagi di bawah Kian kemari merantau di Kangau, Sebaliknya sayang juga menghalangi kemajuan kepandayanya, Oleh karena itu ia dikirim kemari untuk belajar Tui Hang Kiam Hoat dan senjata rahasia Hui Bong Padaku. Sampai di sini, Tiba-tiba terdengar Teng Hiaulan berseru, LH, Ciu Pepek sudah mendusin. Lekas Pangkong Tiao memeriksa Ciu Jing lagi, Terlihat dia membalik tubuh dan setelah itu matanya membuka perlahan, Segera sinar matanya mengerling tajam. Ciong Lao Te, Banyak bikin repot kau terdengar Ciu Jing berkata dengan suara lemah. Ciu Losu, Bagaimana rasanya kini tanya Pangkong Tiao? Ambilkan kantong kulitku itu pinta Ciu Jing. Dalam pada itu Teng Hiaulan sudah mengaturkan kantong kulit yang diminta. Dengan cepat Ciu Jing bangkit berduduk, Setelah itu ia merogoh saku bajunya, Jarinya menyentil ke delar kantong kulitnya, Sekejap kemudian, Dua kepala manusia dalam kantong sudah hancur luluh menjadi cairan darah. Cukup lebih dari pokok, Matipun aku kini sudah ada harganya, Kata Ciu Jing dengan tertawa terbahak-bahak. Dengan keulatan tenagamu, Asal duduk dalam tiga hari saja, Masih bisa disembuhkan Ciong Bantong menganjurkan. Siapa sudi duduk tiga hari? Jawab C.M. Jing dengan tertawa. Biar aku mengasuh sebentar, Setelah itu aku berangkat, Kalau lambat pasti akan meremblet pada kalian. Jika suhu ada kesulitan, Walaupun tecu menghadapi maut pasti takkan mundur, Ujar Pangkong Tiao. Aku saja bukan tandingan mereka, Apalagi kau sahut Ciu Jing. Musuh macam apakah sampai begitu? Lihai Ciong Bantong bertanya. Kepandaian Ciong Bantong boleh dikata setanding dengan Ciu Jing, Oleh karenanya ia berpikir, Sesudah luka parah, Ciu Jing masih sempat lari sampai di sini, Maka sedikitnya aku masih sanggup menahan musuh walaupun hanya sejenak. Ciu Jing tak menjawab, Ia tunjuk luka di dadanya dan berkata, Apakah kalian tidak melihat luka ini? Selagi Ciong Bantong hendak bertanya terluka oleh senjata rahasia apa, Tiba-tiba Ciu Jing sudah mengeluarkan dari buntalan yang ia bawa, Semacam benda berbentuk bulat. Waktu Ciong Bantong menegasi, Terlihat benda berbentuk bundar terbuat dari baja, Dari luarnya tiada tanda yang mengherankan. Waktu Ciu Jing memutar sekuatnya, Mendadak bola itu menjeplak terbuka dan di dalamnya tersembunyi belasan pisau yang tajam, Tiap pisau tidak lebih tiga dim panjangnya, Putih mengkilap dan tipis laksana daun, Terbaris sangat rajin dalam dua belahan bola tadi, Mirip seperti sayap burung. Kali ini aku diuber dari kota raja sampai sini, Justru benda inilah yang mencelakai aku Ciu Jing menerangkan. Aku telah membunuh dua orang dan berhasil merebut benda ini, Setelah itu mereka agak keder dan tak berani mengejar terlalu kencang. Ciong Bantong masih terus mengamati senjata istimewa itu, Ia merasa heran sekali. Senjata rahasia ini disebut Hiat Ticu. Aku pun baru pertama kali melihat benda ini, Ciu Jing menjelaskan pula, Begitu pesawat rahasia terbuka, Pisau di dalamnya segera berputar dan sekali menjeplak dapat mencakup kepala manusia ke dalamnya dan setelah itu bola menutup sendiri, Sudah tentu kepala manusia pun ikut lenyap. Pisau tajam yang ada di dalamnya semua direndam obat racun, Seumpama bisa menghindarkan bahaya kepala tercakup putus, Asal terluka mungkin susah terhindar dari kematian. Kali ini aku dikeroyok belasan jago Hiat Ticu, Karena tak sempat berkelit aku terluka. Jika kelah kalian berhadapan sendiri dengan Hiat Ticu, Mungkin masih dapat melayani senjata rahasia ini dengan senjata rahasia juga atau berkelit menggunakan ginkang, Ilmu Npengi Tubuh. Tetapi kalau dikerubut, boleh diduga akan sangat berbahaya sekali. Kalau sudah jelas tak bisa dilawan dengan kekuatan, Lebih baik kita lekas berangkat kata chong bantong sambil bangkit. Mari aku temani kau ke Tai Hingsan, Sepanjang jalan akan kurawat lu kamu dengan obatku, Jika sudah dekat Tai Hingsan tentu tidak perlu khawatir lagi. Kini para pahlawan dari lima provinsi utara berangsur mulai berkumpul, Kalau hanya belasan Hiat Ticu saja tidak perlu ditakuti. Tetapi apa kau tidak takut pula pada musuhmu dengan matah? Terbeliak Chiu Jing bertanya. Dalam keadaan demikian, takut apa sahut chong bantong? Aku menghindar karena merasa tiada harganya berhantam dengan mereka, Tetapi kini yang penting ialah menyelamatkan dirimu. Tapi Chiu Jing tetap kurang setuju, Ia mengjeleng kepala. Jika masih belum mau berangkat, terpaksa aku gendong. Kau pergi kata chong bantong pula tak sabar. Nanti dulu ujar Chiu Jing. Mendadak ia turun dari pembaringan dan terus mendekam ke tanah untuk mendengarkan. Di kejauhan ada suara derapan kuda, Bila kini berangkat, tentu keperguk mereka katanya. Tanpa menunggu perintah lagi, Segera chong bantong meniup padam lampu yang ada dalam rumah, Setelah itu Barnia buka suara, Jangan berisik, Kalau nanti kita dapat ditemukan, Terpaksa kita tempur mereka. Dalam kegelapan tiba uba Chiu Jing melolos pedang, Segera tampak sinar tajam gemerdep. Simpan senjata mudah hulu kata chong bantong dengan suara rendah. Nanti kalau musuh sudah tiba, Belum terlambat untuk melolos pedang. Chiu Jing menurut, Ia kembalikan pedang ke sarungnya, Lalu menarik Teng Hiaolan ke sisinya sambil berbisik padanya, Pedang ini kuberikan padamu, Pedang peninggalan Su Choleng Bwe Hang ini disebut Ye Uliong Kiam. Chiong bantong terperanjat demi mendengar nama pedang itu, Ye Uliong Kiam adalah satu di antara dua pedang pusaka Tian San, Beberapa puluh tahun yang lalu Wei Bing Sian Su punya murid durhaka yang menggunakan pedang tersebut malang melintang di kalangan Kang Ou, Tak tersangka Leng Bwe Hang menyerahkan pedang itu pada Chiu Jing dan kini tak nyana pula jatuh ke tangan bocah ini. Diam-diam ia mengkhawatirkan Teng Hiaolan, Ia khawatir karena kepandainya yang belum sempurna tak sesuai memakai pedang pusaka itu, Dengan membekal pokyam itu mungkin malah akan membawa bencana baginya. Dalam kegelapan, Chiu Jing menarik tangan Chiong bantong pula dan berbisik, Laut-te, kita jarang berkumpul, kini dapat bersuah, selanjutnya mungkin sukar diramalkan. Musuhmu yang lihai itu kini pun sudah turun ke daerah selatan Kuangwa. Kau sendiri sekarang bersembunyi di mana? Persahabatan mereka kekal, perkataan Chiu Jing yang penuh perhatian itu membuat Chiong bantong terharu, Matanya basah berkaca. Terima kasih atas perhatianmu, katanya dengan berbisik juga. Aku kini jadi guru di kota Kabupaten Tanliu. Apa guru keluarga orang Shilian itu? Tanya Chiu Jing. Ya, betul jawab Chiong bantong. Kau memang sesuai mengajar murid berbakat itu tanpa terasa Chiu Jing berseru. Tetapi baru saja seruan dicetuskan, tiba-tiba ia sendiri berkata pula dengan mendesis, SSST, diam, diam. Kini mereka sudah datang, sudah datang. Dengan bingung Chiong bantong mendekam di atas tanah bersama yang lain. Tak lama kemudian, betul juga terdengar ada suara derapan kuda sampai di depan rumah. Dalam kegelapan, semua orang mendekat senjata untuk segera bertindak bila perlu, mereka bernapas perlahan dan penuh waspada. Akan tetapi suara derapan kuda tadi sesudah sampai di depan rumah mendadak berhenti. Aneh, kenapa hanya seorang dan setunggangan saja Chiong bantong membatin dengan heran. Chiu Jing pun merasa heran, selagi ia hendak berbangkit, tiba-tiba terdengar orang yang datang di luar tadi telah mengetuk pintu sambil berseru. Suhu, suhu terdengar ia menanggil. Nol, kiranya Ong Ling, kata Pangkong Tiau dengan gerang dan menghela nafas lega. Hiau Lan, lekas kau pergi membuka pintu untuk menyambut kedatangan Toa Suheng. Sementara itu Chiu Jing menarik Pangkong Tiau dan bertanya, apakah dia muridmu yang bekerja sebagai piausu di ibu kota? Pangkong Tiau membenarkan atas pertanyaan orang. Jangan mengatakan bahwa kau pernah mengangkat guru. Padaku pesan CM Jing. Apa ada yang mencurigakan? Tanya Kong Tiau terkejut. Lebih baik berhati-hati ujar Chiu Jing. Ketika pintu besar terbuka dan lampu dalam ruangan menyala kembali, tertampak seorang laki-laki berusia 30-an dengan perawakan kekar berjalan masuk dengan perlahan. Suhu, apakah hari ini ada perayaan? Tanyanya dengan membungkuk waktu menampak dalam rumah terdapat banyak orang. Ya, kau telah tambah dua keponakan. Hari ini adalah hari ulang tahun merek yang pertama, Kong Tiau menerangkan. Mendengar penjelasan itu, Cepatong Ling mengucapkan selamat kepada Pangengki. Di mana Anso dan Titli, keponakan perempuan. Apakah sudah tidur? Tanyanya. Ada di dalam, lekas suruh mereka menemui supek, sahup Pangengki. Kemudian dia memperkenalkan diri pada para tetamu. Waktu mendengar nama Chiong Bantong, ia terkejut, ditambah pula nama Chiu Jing, lekas yang menjura memberi hormat. Sepanjang jalan apakah kau bersuah dengan orang yang mencurigakan dengan lantang Chiu Jing? Bertanya, sinar matanya menatap tajam. Di sekitar si Tiam pernah kulihat ada belasan orang yang berdandan sebagai busu, jago silat, berbondong-bondong menuju ke barat, jawab Pangling. Si Tiam hanya berjarak ratusan li saja dari Lu Chiu, rombongan orang itu kalau betul hiat Chiu yang datang dari kota raja seharusnya sudah sampai di Lu Chiu sebelum Nong Ling. Oleh karena itu hati Pangkong Tiau agak lega, pikirnya, mereka mungkin tidak mengetahui Chiu Losu berada di sini dan kini sudah melewati Lu Chiu menuju ke barat, begitu pula wajah Chiu Jing tampak agak reda, tidak setegang tadi. Apakah mereka tidak bertanya pada mutanya CM Jing? Tidak sahutong Ling menjeleng kepala. Chiu Jing tidak bertanya lagi. Sementara itu Hong Lian Hi yang mendengar suara Seng Su Heng, lantas membopong Pang Ing dan Pang Lin keluar dari ruangan dalam. Hong Lian Hi dan suaminya bersama Ong Ling adalah teman sekampung, Pang Eng Ki dan Ong Ling malah sejak kecil sudah bermain bersama dan belajar silat berbareng, oleh karena itu hubungan mereka karib sekali. Sumo Ai, salam selamat dariku dengan gembira Ong Ling berkata pada Hong Lian Hi setelah menciumi kedua bocah cilik. Arak pemikahanmu aku belum minum, tapi kini harus minum lagi arak kebahagiaanmu yang lain. Hong Lian Hi tidak menjawab, ia hanya menunduk. Kau bekerja di kota raja, bagaimana bisa pulang kes ini? Kong Tiaw bertanya pada muridnya itu. Alcu diperintahkan Tiaw Heng, perusahaan pengawalan, pergi ke Hwi Yang untuk menerima suatu pekerjaan, maka sekalian mampir menyambangi kau orang tua Sahu Tong Ling. Kong Kong, Su Heng datang dari jauh, biarlah membersihkan badan dulu, setelah itu baru bicara lebih asyik, ujar Hong Lian Hi. Betul. Aku sudah tua dan pikun. Nah, boleh kau antar Su Hengmu, In Ji dan Lin Ji tinggalkan saja di sini, dengan tertawa Kong Tiaw berkata. Sebenarnya Chiu Jing sedang termenung, mendadak ia lihat kedua bocah cilik yang berwajah mirip itu matanya terbeliak terang, ia mendekatinya dan mengamat-amati sejenak, kemudian merabat pula tulang kepala kedua bocah tadi. Dua darah cilik ini jauh lebih bagus daripadamu, rupanya pembawaan mengharuskan mereka belajar silat katanya. Hih, saudara Chiu, tak nyana kau juga bisa menujum kata chong bantong berkelakar. Soal nujum sebenarnya hanya omong kosong belaka, tapi bentuk tulang dan tabiat manusia sejak kecil sudah kentara, ujar Chiu Jing serius. Sudah lama aku berkelana di Kangou, hanya ada tiga anak yang punya bentuk tulang aneh pernah kulihat. Tabiat dua darah cilik ini aku belum tahu, tapi ada lagi seorang analch, belasan tahun yang akan datang, kalau tidak jadi Nghyong, pahlawan, tentu akan jadi si Loh Hyong, penjahat besar. Maksudmu muridku itu tanya chong bantong sambil melonjak. Betul, sahut Chiu Jing. Bocah itu pernah kulihat. Karena aku sendiri ada urusan, kalau tidak, siang-siang aku sudah membawanya pergi. Kau pernah lihat dia, mengapa aku tak mengetahui kata chong bantong dengan terheran-heran. Muridmu, itu bukankah putra Lian Toan Leng yang bernama Lian Keng Hiau berbalik Chiu Jing bertanya. Ya, bocah itu memang aneh sahut Chiong Bantong. Pangkong Tiau terkejut demi mendengar nama Lian. Toan Leng yang adalah hartawan besar di Holam, bagaimana? Chiong Bantong dengan suka hati mau bekerja sebagai guru di rumahnya. Tapi kemudian ia berpendapat lain, untuk menghindarkan musuh, rumah keluarga Lian memang tempat yang sempurna dan cocok untuk bersembunyi. Hanya saja Chiong Bantong yang memiliki kepandayan silat begitu tinggi masih harus main sembunyi, maka dapat dibayangkan musuhnya itu entah betapa lebih liai daripada Hiap Tichu. Sudah lama aku mendengar keadaan Lian Keng Hiau yang luar biasa, terdengar Chiu Jing berkata pula. Tahun itu aku justru lewatan liu, diam-diam aku masuk ke rumah keluarga Lian untuk menyelidik. Kulihat ada seorang guru kampung yang sedang mengomeli anak itu karena tak main membaca, mendada anak itu berteriak, Chiong Sing, coba kau bakal lagi sekali, baik, kata guru itu, aku ajarkan kau sekali lagi, malam ini kalau kau tidak hafalkan, tidak aku perkenankan kau tidur, lalu guru itu membaca kitabnya, tiba-tiba terdengar Lian Keng Hiau bergelak tertawa dan mengatakan, Sudahlah, dengarkan habis itu dengan bertolak pinggangnya menghafal isi kitab yang dibacakan gurunya tadi di luar kepala, ternyata sehuruf pun tiada yang meleset bukan main kejut guru kampung itu. Sementara itu Lian Keng Hiau tiba-tiba mendamprat, apa sukarnya sih orang bersekolah? Siowya, Chiong kecil, tidak sudi membaca bukumu, berani kau urus aku? Setelah itu ia menubruk maju, dengan dua kepalan kecilnya segera menghantam. Meskipun hanya bocah yang baru berumur enam-tujuh tahun, namun kedua tangannya seperti berkekuatan ratusan kati, si guru kampung kena ditonjok berkali-kali hingga jungkir balik, sesudah itu ia lari terbirit-birit, agaknya tak berani mengajar lagi. Dan bagaimana denganmu, Saudara Chiong, apakah kau juga pernah dijotos olehnya? Tidak, sebaliknya bocah itu sangat menghormati aku, sahut Chiong Bantong. Hanya saja aku pun perlu bersabar selama setahun baru bisa menaklukan si nakal itu. Ketika hendak meneliuskan, tiba-tiba ia lihat ada perubahan pada air muka CM Jing. Kenapa? Tanyanya cepat. Chiu Jing tak menjawab, ia tiarap di atas tanah untuk mendengarkan, lewat tak lama, ia berbangkit dan berkata, Kita salah terkah, kawanan Hiatichu itu ternyata tidak pernah pergi dari Lu Chiu, kini mereka betul-betul datang. Kalau begitu lekas sirapkan lampu dan siapkan senjata rahasia usul Chiong Bantong. Jangan berdiam di dalam rumah, kata Chiu Jing sambil berpikir, musuh datang dari selatan, kita terjang ke utara. Jangan, terlalu berbahaya, ujar Chiong Bantong menggeleng kepala. Lukamu walaupun sementara agak baikan, tapi kekuatanmu masih belum pulih. Di dalam rumah mungkin akan lebih berbahaya sahut Chiu Jing dengan tegas. Kemudian sekali melesat ia menerjang keluar pintu besar. Tindakannya itu membuat Chiong Bantong dan Pangkong Tiaw tertegun, mereka tidak bisa memahami pikiran Chiu Jing, mengapa tidak mau diam di dalam, malah menerjang keluar. Ketika itu sudah dekat hari Chiong Chiu atau tanggal 15 bulan 8, sinar bulan Pumama terang benderang. Waktu Chiong Bantong menyusul keluar mengikuti Chiu Jing, mendadak ia lihat di tengah lapangan depan rumah, dari belakang sebaris bangku batu tiba-tiba menongol seorang dengan ronmen luar biasa, hidung membetet, mulut lebar dan muka bengis. Tiba-tiba terdengar siulannya yang aneh, sungguh amat menyeramkan. Hwe Hun Tong Chu, bentak Chiu Jing dengan mengacungkan tangan. Ternyata kau juga sudi menjadi budak penguasa lalim, sayang, nama baik Hwe Hun Tiang Lo telah ternoda oleh murid durlaka macam kau ini. Hwe Hun Tong Chu, nama aslinya Liong Bokong, berasal dari Ngergo Chi San di Pulau Hailam, Hainan, dan Kepala Sukule di sana. Gurunya, Hwe Hun Hwe Sio, namanya cukup disegani di daerah Sinti yang selatan, Kepandayannya sudah diwariskan seluruhnya kepada Liong Bokong, sudah lebih 20 tahun dia tak pernah menginjak tanah Tiong Goan, oleh karena itu para kiam hek di daerah pedalaman jarang yang mengenalnya. Sebenarnya kepandayan guru dan murid itu tidak-tidak kalah dengan para pendekar daerah pedalaman. Belasan tahun lalu, Chiu Jing Pemah menjelajah sampai pegunungan pulau itu dan naik ke Ngo Chi San bertemu dengan Liong Bokong, tak tersangka belasan tahun kemudian ia kena terpelit oleh kerajaan Jing. Saat dibentak Chiu Jing tadi, Hwe Hun Tong Chu Liong Bokong hanya tertawa cekikikan saja secara aneh, sementara itu Chiu Jing telah melayang berkelit ke samping, ternyata satu titik tajam menyambar dari depan. Segera Chiong Bantong menghadang, dengan pedanglah menangkis, terang, sebuah piau telah disampuk jatuh ke tanah. Tiba-tiba dari atas pohon gui di tepi lapangan sana, mendadak melayang turun seorang laksana burung terbang. Chiu Jing, seru orang itu. Turun temurun kau mendapat kebaikan dari negara, lekas ikut aku kembali ke ibu kota. Orang itu berambut merah laksana api. Menampak orang ini, amarah Chiu Jing memuncak. Melukai orang dengan mengandalkan senjata rahasia beracun terhitung orang gagah macam apa bentaknya. Baiklah, nih ku kembalikan senjata rahasiamu. Sekonyong-konyong ia memutar dan kemudian mengayun tangan, satu bola baja terbang ke depan dengan membawa desiran angin yang keras. Orang yang muncul nebelakangan bernama Lui Heim, salah seorang jago aneh di bawah si Hongcu, pangeran keempat, Incheng yang kemudian menjadi kaisar Yongcheng. Kaisar Honghai mempunyai putra-putri tidak sedikit, yakni enam belas putra atau Hongcu, pangeran, dan tujuh kiongcu atau putri, tetapi yang paling disayang hanya cap si Hongcu atau pangeran keempat belas. Si Hongcu atau pangeran keempat Incheng adalah yang paling pintar dan cerdik di antara saudara-saudaranya itu, tapi juga paling tidak disukai oleh ayah bagindanya. Pada suatu hari, Honghai memberikan dua sangkar tikus putih keluaran Tibet kepada si Hongcu dan cap si Hongcu. Lewat sepuluh hari kemudian ji, waktu ditanyakan, cap si Hongcu menjawab, tikus-tikus putih itu terkurung dalam sangkar rasanya sangat kasehan, maka Ananda dengan lancang telah melepaskannya, harap ayah baginda suka memaaf lecan. Sebaliknya tidak demikian dengan si Hongcu, tikus-tikus yang ia dapat dari ayah bagindanya itu, ia bagi menjadi dua barisan dan dilatih bertarung, keruan belum sampai sepuluh hari tikus-tikus itu mampu semua, ketika ayahnya bertanya, dengan berseri ia menceritakan apa yang diperbuat atas tikus-tikusnya. Selama hidup Honghai tumbuh di atas pergolakan perangan, ilmu silatnya pun sangat tinggi, setelah menanjak umurnya, lambat laun ia beralih berpikiran, ia berhasrat menambah nama baiknya dengan menanggal can. Bu, silat atau militer, berganti ke jurusan bun, sipil atau sastra, misalnya Honghai Jitian atau Kamus Besar Honghai, adalah buah karyanya kala itu dengan memerintahkan bawahannya untuk kenenerbitkan. Setelah mendengar laporan si Hongcu, dalam hati ia membatin, anak ini kalau kelak menggantikan aku, tentu adalah raja yang kejam, karenanya diam-diam ia tidak menyukai Wincheng. Menurut tradisi keluarga kerajaan Jing, kedudukan putra mahkota tidak diturunkan dari ayah kepada anak, tapi berdasar pilihan kaisar dengan kero meninggalkan pesan terakhir, menunjuk putra pilihan yang bakal menggantikannya dituliskan pada secarik surat wasiat, kernudian ditaruh di atas belandar tengah istana, sesudah kaisar wafat barulah surat wasiat itu dibuka di hadapan keluarga kerajaan. Oleh karena itu, di antara putra pangeran itu terjadi persaingan sengit dalam memperebutkan mahkota. Karena tahu dirinya tidak disukai oleh Huong, ayah Baginda, maka si Hongcu makin giat memperebutkan kedudukan, di samping bersekongkol dengan Kok Kiu, saudara Permaisuri, Kulungto, berbareng ia pun memupuk kekuatan dengan banyak mengumpulkan jagoan. Hiat Ticu yang terkenal itu sebenarnya adalah nama semacam senjata rahasia ciptaan angkau lama, lama merah, di Tibet, karena para lama dapat diperalat si Hongcu Incheng, dengan sendirinya kepandayan menggunakan hiat Ticu itu pun diajarkan kepada jagoan di bawah pangeran itu. Kemudian organisasi teroris yang dibentuk Incheng juga diberi nama yang sama. Lui Heim adalah seorang di antara sipa atau empat jagoan bawahan Incheng, sedang liongbokong sebaliknya baru saja dibeli dari tempat jauh. Hiat Ticu yang luke Chiu Jing bukan lain adalah perbuatan Lui Heim. Oleh karena itu, begitu melihat dia, amarah Chiu Jing memuncak dan dengan hiat Ticu yang dapat direbut dari Lui Heim, ia serangkan kembali kepada pemiliknya. Mendengar deru suara yang santar, Lui Heim mengerti tenaga yang tiba terlalu besar, maka tidak berani menyambut, tapi liongbokong meloncat naik, dengan liong tau kuai tiang, pongkat berujung kepala naga, ia sambut bola besi itu, sekali pukul menerbit lecan suara kelontangan, hiat Ticu itu terbang ke samping. Chiu Jing, terdengar Lui Heim berkata dengan tertawa seram, kau termasuk kawakan kangong, kau telah terluka oleh hiat Ticu, andaikan bisa bertahan sementara, dalam 12 jam ini kalau racun bekerja, tentu kau akan mampus, untuk apa kau berhantam mati-matian denganku? Tidakkah lebih baik kau ikut aku kembali ke ibu kota, nanti ku berikan obat pemunah racunnya padamu? Cis dan Prat Chiu Jing, kalau sudi kembali ke istana, 30 tahun yang lalu tidak perlu aku memberontak, apakah kau kira menjual jiwa pada Raja Durjana itu lantas bisa memperoleh keuntungan dan hidup mewah? Aku sudah mengalami sendiri dan jauh lebih mengetahui daripadamu. Aku nasihatkan padamu, lekas buang golok algojomu dan tinggalkan sedikit berkat bagi anak cucu keturunanmu. Lah mengira Louis Heim adalah jago pengawal istana, maka sengaja mengatakan pengalamannya untuk menginsafkan. Tak taunya Louis Heim sudah bercita-cita mendukung sih. Hong Chu naik takhta, hanya beberapa patah kata itu mana bisa menyadarkannya, tanpa menunggu Chiu Jing menghabiskan perkataannya, secepat kilat ia melompat maju. Tak usah banyak omong, kalau kau tak suka kembali ke ibu kota, lekas terima kematian bentaknya. Sekali angkat tangan, dengan kuih totu ia membacok dari atas. Chiu Jing mengegos ke samping untuk menghindarkan bacokan musuh, sementara itu liong bokong pun tidak tinggal diam, tongkatnya dengan cepat menghantam. Dengan membentak, Chiu Jing menyapu dengan kaki kanan, pada waktu badannya agak menyerong, ia hindarkan serangan ternes balas menyerang, dengan tipu pukulan Lik Pih Ho Asan, sekuat tenaga membelah Ho Asan, tangan kiri menghantam ke depan, dengan latihan selama beberapa puluh tahun, gerak pukulan Chiu Jing sungguh luar biasa, kalau terkena, maka sedikitnya sebelah bahu liong bokong pasti akan patah. Tetapi gerakan liong bokong pun hebat dan aneh, tubuhnya berputar dengan cepat, menyusul tongkatnya menyabet dari sebelah kanan hendak mengarah Tianti Hyat Chiu Jing. Serangan berbahaya ini membuat lawan harus berusaha menghindarkan diri kalau tidak mau menjadi pecundang. Diam-diam Chiu Jing gegetun melihat kepandayan lawan yang tinggi tetapi sudi di peralat kaum penindas. Untuk menghindarkan serangan musuh, Chiu Jing sedikit menarik diri ke belakang, kemudian tangannya meraup ke belakang hingga berhasil mencekal tangan Louis Heim yang sedang memukul. Pergi bentak Chiu Jing sambil melemparkan Louis Heim sekuat tenaga, bagaikan terbang Louis Heim kena disengkelit. Jatuh, tetapi dalam sekejap suara deru tongkat liong bokong terdengar menyambar pula, dengan cepat Chiu Jing mengegos, namun tongkat lawan terlihat sudah sampai di depan dada. Chiu Jing menduga dirinya pasti akan celaka, tetapi tahu-tahu tongkat musuh melenceng ke samping disusul suara terang yang nyaring dan lelatu api berciperatan, kiranya pedang Chiong Bantong telah menghalangi serangan tongkat liong bokong tadi. Pada kesempatan itu Chiu Jing melompat agak jauh, sementara itu Louis Heim sudah berdiri kembali, dengan golok terhunus menanti musuh, namun ia sudah tak berani sembarang menyerang lagi. Setelah Chiu Jing terkena pisau beracun hiat ticu, Louis Heim menaksir kalau ia tidak terbinasa sedikitnya akan terluka parah, tak tersangka ternyata Chiu Jing masih begitu gagah perkasa, keruan ia sangat terperanjat. Chiu Jing bermaksud hendak maju merangsek, tiba-tiba terdengar suara ringkik kuda yang ramai makin mendekat, sementara itu orang-orang keluarga Pang pun telah berkerumun. Selaka Chiu Jing nam dia mengeluh, tetapi sudah terlambat, tiba-tiba dari semua penjuru muncul hiat ticu dan mengurung segenap keluarga Pang di tengah. Dengan membopong Pang Lin, selagi Pang Neng Ki mengikuti Pang Kong Tiau menerjang keluar kepungan, mendadak di atas kepalanya mendengung suara aneh yang ramai sekali, beberapa benda kehitam-hitaman dengan cepat menutup dari atas kepala, lekas ia mengempit kencang putrinya dan kemudian mengerutkan tubuh untuk berkelit, tapi segera terdengar suara jeritan ngeri ayahnya, menyusul sebuah hiat ticu mengurung di atas kepala dan kena dengan tepat. Nampak peristiwa itu, Chiong Bantong pura-pura menusuk dengan pedangnya, lantas meninggalkan Liong Bok Kong, dengan sekali lompatan jauh ia mendahului melemparkan sebilah pisau belati untuk menumbuk hiat ticu yang sedang mengarah kepala Hong Liang, kemudian dengan lebih cepat dari Pang Kong Tiau, ia memburu main, Pang Lin keburu di renggutnya, sementara itu dengan sangat mengerikan Pang Neng Ki sudah mengalarni nasib malang, kepalanya terpisah dengan tubuh oleh tangkupan hiat ticu tadi. Dalam pada itu, Liong Bok Kong dan Lui Heim sedang mengerubut Chiu Jing, sedang di udara suara aneh masih mendengung ramai sekali. Kalian jangan hiraukan aku, lekas melarikan diri Chiu Jing berteriak pada kawan-kawannya. Tanpa ayal, dengan tangan kiri mengempit Pang Lin dan tangan kanan memutar pedang, Chiong Bantong lantas membuka jalan keluar. Mepet saja mengikuti aku, jangan semelarang bergerak pesannya pada Hong Liang. Hong Liang adalah seorang tua yang jujur, maka Chiong Bantong agak cocok dengannya, ia mengerti ilmu silat Hong Liang kurang kuat, maka sekuat tenaga ia coba melindunginya. Di pihak lain, Hong Liang yang membopong Pang Ing melihat suaminya terbunuh, pedih hatinya, tapi untuk menangis sudah tidak bisa lagi. Hong Ling dan Teng Hiaolan menggunakan senjata tombak dan Ye Uliong Kiam melindungi Hong Liang dari kedua samping. Tiba-tiba sebuah Hiat Ticu terbang memapak dari muka, Teng Hiaolan lantas menebas dengan pedang, segera membuat Hiat Ticu itu terbelah menjadi dua. Hendaklah diketahui bahwa Ye Uliong Kiam luar biasa tajamnya, juga berkat pedang inilah Chiu Jing yang diuber beberapa puluh Hiat Ticu dapat meloloskan diri. Namun kini anggota keluarga Pang terlalu banyak, Hiat Ticu tidak melulu menyerang seorang saja, maka meskipun ilmu silat Teng Hiaolan jauh lebih rendah daripada Chiu Jing, berhasil juga ia menerjang keluar sejauh beberapa puluh tombak sambil melindungi Hong Lian Hi dan putrinya, Pang Ing. Beberapa jago pengawal Hiang kehilangan Hiat Ticu, saat mendadak nampak Teng Hiaujan mengunjuk Ye Uliong Kiam, mereka berteriak dan beramai mencegatnya. Tetapi Teng Hiaolan tidak menjadi gentar, sekali menggerakkan pedang, sinar putih berkelebat, secepat kilat ia menikam seorang musuh hingga tembus, berbareng itu telinganya tiba-tiba mendengar Hong Ling bersuara keheranan. Teng Hiaolan sudah tak sempat berpaling untuk melihat apa yang membuat suhengnya merasa heran, dengan memutar pedang pusakannya, segera ia merangsek maju lagi. Tak taunya yang menghadapi dia adalah dua musuh yang tergolong kelas tinggi, yang seorang memakai jip ciat pian atau ruyung bertekuk tujuh, orang ini pernah mendapat ajaran dari guru ternama, terhadap Ye Uliong Kiam sedikit pun tidak juri, ruyungnya dimainkan bagus sekali dengan bermacam jurus serangan berbahaya. Sedang seorang lagi memakai. Gun Goan Pei, sejenis tameng, dengan kero menghantam, menggabruk dan berbagai serangan yang membahayakan. Teng Hiaolan baru pertama kali ini unjuk diri di medan pertempuran, ternyata sudah kebentur musuh tangguh, tentunya agak gugup. Dalam pada itu Ong Ling dengan setengah menyeret sambil melindungi Hong Lian Hi pun sedang merasa kerepotan. Mendadak pangkong tiau menggertak, tujuhang tiam hoat atau ilmu pedang pemburu angin segera ia mainkan dengan cepat. Dalam sekejap ia telah melukai dua musuh di depannya, setelah itu segera menerjang maju, dan selagi berniat menolong menantu perempuannya, mendadak ia melihat dua bayangan bagaikan layang-layang putus benangnya, susul-menyusul melayang datang, yang pertama ternyata adalah Chiu Jing, waktu pangkong tiau menundukkan kepala, Chiu Jing dengan cepat lewat di atasnya, tetapi bareng saja ia mendongak, orang yang datang belakangan menghantamnya dari atas dengan tongkat. Walaupun pangkong tiau dapat menangkiskan pedangnya ke atas, namun ia pun tergetar mundur hingga beberapa tindak. Orang ini bukan lain ialah Hwe Huntong Chuliong Bokong. Kedatangan Chiu Jing ternyata tepat pada waktunya, karena saat itu musuh yang memakai ruyung sedang menyabet ke samping pinggang kanan Teng Hiaulan, sabetan ini begitu keras dan cepat, sedang pedang Teng Hiaulan sendiri justru lagi ditekan tameng musuh yang lain, maka tak sempat ia menarik pedangnya untuk menangkis dan sulit baginya lobes dari bahaya maut. Selagi musuh pemakai ruyung merasa senang, tak terduga Chiu Jing tiba-tiba melayang turun dari udara dan menubruk ke bawah, tangan kanan menekan ruyung musuh dan berbareng menubruk maju. Musuh itu tidak menyangka gerak tubuh Chiu Jing begitu cepat, untuk menarik senjata buat berjaga diri. Sudah terlambat, dengan cepat ia melompat mundur ke belakang, namun kelima jari Chiu Jing laksana kaitan sudah keburu mencengkeram pundaknya terus dibetot, keruan saja dengan jeritan ngeri pipekut atau tulang pundaknya terbetot remuk. Melihat kawannya mengalami celaka, musuh yang memakai tameng jadi tergetar, sedikit kendor tenaganya, Teng Hiaulan sudah sempat menarik kembali pedangnya, Tui Hang Kiam Hoat atau ilmu pedang pemburu angin memang sesuai dengan namanya, cepat laksana angin, begitu pedang berputar segera menusuk ke dada musuh lagi. Dengan tipu hingkah Kim Nio, memalang menyanggah belandar emas, dengan tamengnya musuh itu membentur ke atas, tak ia duga tiba-tiba Teng Hiaujan mengubah serangannya, mendadak ia membabat ke bawah. Karena tak keburu menarik tamengnya yang baru saja diangkat ke atas, maka dua kaki musuh sebatas lutut ke bawah tertabas kutung. Saat itu Ong Ling dan Hong Lian Hi juga sedang menempur dua jago pengawal dengan seru pada jarak sejauh lebih tiga tombak. Selagi Teng Hiaulan berniat membantu mereka, tiba-tiba ia ditahan Chiu Jing. Karena heran, Teng Hiaulan hendak bertanya sebabnya, sementara itu terdengar Chiu Jing membisiki telinganya, terhadap Ong Ling kau harus waspada. Setelah itu dengan satu bentakan menggelegar, ia melayang ke belakang baget terbang. Hiaulan merasa bingung, namun dilihatnya gerak langkah pangkong Tiau sudah tak keruan dan sempoyongan hendak roboh. Kiranya Chiu Tai Hiap memburu ke sana perlunya untuk menolong murid sendiri, begitu pikir Hiaulan. Pedih sekali rasa hati Hiaulan, pada saat mati hidup yang hanya ditentukan dalam sekejap itu, dirinya ternyata tidak pergi melihat suhunya, tetapi karena Suso, istri Su Heng, dan Su Heng punya kepandayan paling lemah dan keadaan juga paling berbahaya, maka terpaksa ia harus pergi membantu mereka. Pada saat genting ini, tiada tempo lagi buat memikirkan pesan Chiu Jing tadi. Mengapa Chiu Jing bisa timbul curiga terhadap Ong Ling? Kiranya ia sudah lama berpengalaman kangung, soal mendengarkan dengan bertiarap di atas tanah pasti tidak meleset. Tadi waktu ia mendekam mendengarkan suara di dalam rumah pangkong Tiau, terang ia dengar bukan terdiri dari seorang saja, tapi yang mengetuk pintu ternyata hanya Ong Ling sendiri yang muncul, waktu itu ia sudah merasa sangsi. Oleh karena itu ia tak berani tinggal diam dalam rumah pangkong Tiau, belakangan waktu keluar dari rumah buat menghindari musuh, mendadak Leong Bok Kong dan Lui Hai muncul dari dekat, maka bertambahlah rasa curiganya. Pikirnya, dua orang ini memiliki ilmu entengi tubuh yang tinggi, dari suara derapan kuda tadi jangan-jangan datang bersama Ong Ling. Walau dalam hati curiga, ia masih belum berani ambil kepastian, khawatir salah sangka terhadap orang baik, kalau tidak, sejak tadi ia sudah bereskan Ong Ling. Dalam pada itu, pangkong Tiau yang sekonyong-konyong bertemu musuh tangguh, Tui Hang Kiam Hoat yang dilatihnya selama 10 tahun segera dimainkan, ia sudah dapat membinasakan dua hiat Ticu, ketika hendak menyerbu keluar, tak terduga lantas ke bentrok Hwe Huntong Chuliong Bok Kong dan baru sekali gebrak ia sudah tergetar mundur. Liong Bok Kong memutar tongkatnya dengan cepat dan memhadai, mendadak ia mendengar suara gemerincing yang ramai, menyusul tiba-tiba ia merasa pundaknya agak linukaku laksana digigit semut besar beberapa kali, hatinya tergerak, ia menduga tentu terkena senjata rahasia sebangsa Bwe Hoa Chiam yang halus, namun mengandalkan lewekangnya yang tinggi, dengan mengatur pernafasan ia lindungi tempat hiatu yang berbahaya, sedang liong tau kuai tiang dengan sebat diputar kencang hingga dibu pasir berterbangan. Kiranya Pang Kong Tiau menyerang musuh dengan segenggam hoi bong, selagi pedangnya hendak menyerang, tiba-tiba tongkat musuh sudah mendahului tiba. Tui Hang Tiam Hoat memang cepat sekali, waktu tau tidak bisa memaksakan diri menangkis tongkat musuh dengan pedang, Pang Kong Tiau segera mengubah gerakannya, sedikit angkat kaki kanan untuk melindungi selangkangan, tubuhnya agak memutar, meta melirik dan pedangnya terus memotong, ia tak menangkis tapi memotong pergelangan tangan musuh. Pedang gemerlapan, di bawah sinar bulan yang terang-benderang terlihat jelas ujung pedangnya menyambar sampai di urat nadi musuh. Tipu serangan yang paling berbahaya untuk membela diri dalam keadaan terdersak, dengan sendirinya serangan musuh tadi dapat ia hindarkan. Serangan ganas liongokong tidak berhasil, maka begitu melihat Pang Kong Tiau bergerak, segera ia pun dapat mengetahui apa yang hendak diperbuat lawannya ini, oleh karenanya segera ia berseru, bagus sekali. Sesudah itu pergelangan tangar mia membalik ke bawah, ia mengubah tipu untuk menyerang lagi, dengan wantehoan. Hun, membalik awan di bawah tangan, ia mencegat pedang Pang Kong Tiau, namun dia pun bukan lawan lemah, dengan cepat ia tarik kembali serangannya dan merangsek dengan terlebih kencang, kali ini ia metiusuk ke bawah iga musuh. Ketika liongokong mendadak memutar tubuh, ujung pedang Pang Kong Tiau sudah dekat di bawah iga sebelah kanan, sangat girang hati Pang Kong Tiau melihat serangannya akan berhasil. Tetapi ia salah duga, karena tiba-tiba liongokong merobohkan diri ke belakang dan tongkatnya dilempar membentur pedang Pang Kong Tiau, karena benturan keras terjadi dari dekat, maka berkekuatan jauh lebih besar, pedang Pang Kong Tiau tergetar mencelat dan genggaman tangannya berdarah. Sementara itu liongokong telah melompat bangun, terus mengulur tangannya yang lebar bagaikan daun pisang, di bawah sinar bulan yang terang, tertampak telapak tangannya merah membara dan hendak mencengkram. Saking takutnya melihat tangan musuh itu, Kong Tiau berpikir hendak angkat kaki, tapi agak terlambat, pundaknya keburu kena dicekal musuh, rasanya seperti tertindih barang seberat ribuan titik cati, untuk menghindarkan bahaya, sebisanya Pang Kong Tiau mendak dan menarik pundaknya merontak ke bawah, segera ia rasakan kesakitan yang meresap tulang, pundaknya sudah bermandi darah, kulit berikut daging pundak terbeset sebagian oleh liongokong. Menghindarkan serangan pedang, melempar tongkat, balas memukul dan mencengkram, semuanya adalah serangan lihak ilmu silat liongokong, sekaligus dilakukannya dalam sekejap saja secepat tilat. Waktu Chiu Jing mengetahui dan memburu datang hendak menolong, sementara itu Pang Kong Tiau sudah roboh tak sanggup berbangkit pula. Ketika itu Hong Liang sedang mengikuti Chiong Bantong menerjang keluar sekuat tenaga, waktu ia mendengar suara jeritan, ia berbalik hendak menolong, tapi golok Lui Hei In mendahului membacok dengan gerakan Tai San Apting, gunung Tai menindih dari atas kepala, orang berikut goloknya berbareng menubruk dari atas. Hong Liang mengegos ke samping sambil menangkis ke atas sekuatnya, tetapi ternyata tak mampu menahan tenaga yang menindih itu, sementara Lui Hei In menendang pula dan tepat mengenai kaki Hong Liang, keruan ia terhuyung-huyung ke samping dan menyeruduk tubuh seorang Hiat Ticu. Chiong Bantong melayang tiba dari jurusan lain, ia mengang hiat kaki dan membuat Hiat Ticu itu terjungkal, sedang tangannya menarik Hong Liang, tersmundur ke belakang dengan cepat. Pang Jan Keh telah mengalami celaka seru Hong Liang. Sinar Maitu Chiong Bantong mengerling tajam, tapi ia hanya menggeleng kepala tanpa berkata, kalian lekas melarikan diri, makin banyak yang selamat makin baik, tiba-tiba terdengar Pang Kong Tiau berseru dengan serak. Di bawah sinar bulan terlihat ia telah berdiri dan secara sempoyongan berjalan beberapa langkah, tapi dua buah Hiat Ticu dengan membawa suara mendengung aneh menyambar ke arahnya, terdengar jeritan ngeri Pang Kong Tiau, setelah itu kepalanya lenyap terpotong hiat Ticu itu. Betapa pedi Chiong Bantong dan Teng Hiaulan, mereka sangat gelusar bercampur kedar juga, sementara itu Pang Lin. Yang berada di bopongan Chiong Bantong mendadak menangis keras saking ketakutan. Di bawah sinar bulan, paras Pang Lin yang kecil mungil dan bundar seperti buah apel, makin menarik dan sayang. Tolong anak-anak dahulu tiba-tiba Chiong Bantong berkata dengan menghela nafas. Sesudah itu ia serahkan Pang Lin kepada Teng Hiaulan, lalu tangan kirinya menyiapkan dua pisau belati beracun. Ikut aku, terjang pergi serunya pada kawan-kawannya. Menyusul ia lantas mendahului menerjang nampak Chiong. Bantong kalap, Lui Heim tak berani sembarang mencegat. Tetapi dua jago pengawal di sampingnya berbareng mendahului memapak maju. Dengan pedangnya yang mengkilap, Chiong Bantong menunggu musuh datang mendekat, baru mendadak pedangnya menyapu ke bawah. Saking kagetnya karena serangan tiba-tiba itu, seorang jago pengawal berseru terkejut, temiata bajunya telah terbabat robek, untung ia cukup cerdik, dengan merobohkan diri klan menggelun-kelung pergi ia berhasil menyelamatkan diri. Tetapi tidak demikian dengan pengawal yang lain, karena terkejut, ia hanya mundur dua tindak ke belakang, ketika akan renang angkat senjata buat menangkis pedang musuh, tahu-tahu Chiong Bantong telah bekerja dengan lebih cepat, pisau terbangnya menyerang lewat bawah pedangnya. Roboh berbareng ia membentak. Karena tak menyangka, jago pengawal itu tiba-tiba merasa bagian pinggangnya kesakitan, sebisanya, ia berbangkit, tapi bayi berjalan dua tindak, pandangan matanya sudah gelap, menyusul dengan satu jeritan ia roboh terguling. Awas, senjata rahasia beracun demikian ia masih sempat meneriaki kawannya. Kemudian Chiong Bantong mengayun tangan lagi, tiga pisau terbangnya menyambar pula, Lui Hei Irn membentur dengan golok klan dapat menjatuhkan sebuah pisau, tetapi dua jago pengawal di sampingnya kembali menjerit beruntun klan keduanya roboh menggelongsor. Menampak keadaan itu, sudah tentu Lui Hei Irn menjadi kedar, mana berani mengejar lagi. Karena senjata Hiap Ticu miliknya sudah hilang, maka ia hanya memerintah kawan-kawannya, lekas, lepaskan Hiap Ticu pada musuh, lekas. Hiap Ticu hanya berguna untuk menyerang dari jarak agak jauh klan tak dapat digunakan jika terlalu dekat, dalam pertarungan sengit yang gaduh tadi, lebih-lebih tak mungkin mereka gunakan. Tei api kini keadaan berlainan pula. Chiong Bantong klan kawan-kawan baru berlari belasan tomhak jauhnya, tiba-tiba terdengar suara aneh mendengung ramai di atas kepala, waktu ia menoleh, tertampak lima enam buah Hiap Ticu memu dengan membawa angin mendesir. Dengan cepat Chiong Bantong menyarungkan pedangnya klan dua tangannya lantas mengambil enam buah hui tu. Hiap Ticu bisa berbuat apa terhadapku ia membentak? Ketika tangannya bergerak, enam buah pisau terbangnya. Secepat kilat ditimpukan menyusul di udara terdengar suara nyaring beradunya benda logam, Hiap Ticu terbuka karena benturan pisau terbang dan jua belas pisau kecil mengkilap yang terdapat pada tiap Hiap Ticu, terlihatuh bersebaran laksana hujan pisau. Ada satu Hiap Ticu di antaranya agaknya dilepaskan oleh jagoan yang berkepandaian lebih tinggi, maka kekuatannya lebih besar, dibentur oleh hui tu masih belum terjatuh, terus menyelonong menuju sasaran. Cepat Ciong Bantong mencabut pedang klan melompat ke atas untuk memapak, ia dapat menyampuk Hiap Ticu itu hingga terjatuh jauh, kemudian terdengar suara letusan, Hiap Ticu itu pecah berantakan. Melihat lihainya Hiap Ticu, Ciong Bantong pun terkejut, batinnya, bila belasan Hiap Ticu mengeroyok berbareng, sungguh susah dilawan, pantas Ciu Tai Hiap kena dilukai. Saat itu dengan menggandeng Kongliang, ia sudah berada, fi jarak yang tak bisa dicapai Hiap Ticu, ketika ia berpaling memandang dari jauh, terlihat bayangan tubuh Ciu Jing yang jangkung masih meloncat klan menubruk dengan sangat hebat, sedikit pun belum menunjukkan tanda-tanda akan kalah. La agak lega melihat ketangguhan Ciu Jing, pikirnya, kepandaiannya berada di atasku, yang dikhawatirkan hanya karena ia terluka parah oleh Hiap Ticu, mungkin tak sanggup bertempur terus, tetapi jumlah musuh yang datang malam ini sudah hampir separoh mati atau terluka, sedang senjata mereka yang keji telah banyak termusnahkan, sebaliknya Ciu Jing punya senjata rahasia Hui Bong pun tidak di bawah Hui Ticu milikku, mungkin ia masih bisa lolos dari bahaya. La agak lega melihat ketangguhan Ciu Jing, pikirnya, kepandaiannya berada di atasku, yang dikhawatirkan hanya karena ia terluka parah oleh Hiap Ticu, mungkin tak sanggup bertempur terus, tetapi jumlah musuh yang datang malam ini sudah hampir separoh mati atau terluka, sedang senjata mereka yang keji telah banyak termusnahkan, sebaliknya Ciu Jing punya senjata rahasia Hui Bong pun tidak di bawah Hui Ticu milikku, mungkin ia masih bisa lolos dari bahaya. Selagi ia ragu oleh pikiran sendiri, Pang Lin menangis sebentar, mungkin karena letih, lalu tertidur nyenyak di pangkuan Kong Liang, dengan tersenyum Ciong Bantong mencium anak itu, dalam pada itu dari jauh terdengar seruan Ciu Jing, Ciong Toh Ako, lekas kau bawa lari anak itu, murid yang baru kau terima itu, kalau ketahuan hatinya tidak jujur, hendaklah kau bikin cacat padanya, sekali-kali jangan merasa sayang. Apabila aku terlolos dari bahaya, aku akan datang ke Tan Liu menyambangimu, lekas lari, lekas. Terguncang hati Ciong Bantong, ia tidak mengerti, dalam keadaan segenting ini, Ciu Jing masih sempat wanti-wanti berpesan padanya, apa betul Lian Keng Hiau kelak menjadi seorang yang besar, tetapi di pihak yang sesat. Keadaan tidak mengizinkan banyak berpikir, ia hanya menyahut dari kejauhan, selamatlah Ciu Heng, sampai bertemu di Tan Liu sesudah itu, dengan membopong Pang Lin dan bersama Hong Liang, cepat mereka angkat langkah lebar dan lari pergi. Melihat Ciong Bantong sudah terlepas dari bahaya, Ciu Jing merasa lega, waktu ia lihat Teng Hiau Lan, tertampak pemuda itu bersama Ong Ling dan Hong Lian Hi bertiga sedang melabrak musuh dengan mati-matian. Ye Uliong Kiam milik Teng Hiau Lan bersinar gemerlapan, dengan gesit dan cepat sekali selalu mengincar senjata musuh, sedang senjata Liok Hab Jiang Ong Ling yang diputar dengan hebat tampaknya juga tidak lemah. Tiga Hiat Ticu lawan mereka. Meski bukan tandingan yang enteng, tapi dibanding Leong Bok Kong dan Lui Heim, sudah terang berselisir jauh. Oleh karena itu, Teng Hiau Lan bertiga cukup kuat untuk bertahan. Karena tiada kekhawatiran lain lagi, Ciu Jing jadi bersemangat. Ia kencangkan gerak silatnya, sebelah tangan menyanggah ke atas dan yang lain lantas menarik, segera seorang musuh dibetot putus tangannya. Leong Bok Kong jadi murka, ia tarik tongkatnya ke atas lalu memutar secepat kilat mengempelang muka Ciu Jing. Serangan ini begitu hebat dan tepat, tetapi Ciu Jing tidak gampang kecundang, walaupun sudah tak sempat berkelit lagi, segera ia kumpulkan seluruh tenaga, tangan menangkis ke atas, secara paksa ia sambut serangan Leong Bok Kong itu, tubuhnya pun meminjam kekuatan pukulan lawan Terns berjumpalitan jauh ke belakang. Kempelangan Leong Bok Kong tadi seperti mengenai batu, ia sendiri tergetar mundur beberapa tindak dengan tangan terasa pegal sakit, mau tak mau ia merasa kederlat tidak tahu sebenarnya luka Ciu Jing telah bertambah parah. Sungguh pun lewekang Ciu Jing cukup tinggi, tapi sesudah terluka oleh senjata rahasia berbisa jahat, ditambah tangkisan terhadap tongkat musuh, seluruh isi tubuhnya kini sudah terguncang remuk, pandangan matanya jadi gelap dan sakitnya meresap tulang, ia insaf jiwanya susah dipertahankan lagi. Tempat di mana Ciu Jing menancapkan kakinya, jaraknya tidak jauh dengan Teng Hiaulan, segera ia dapat mendengar suara panggilan Teng Hiaulan, Ciu Pepek, kau hebat sekali, marilah kita bersama-sama menerjang keluar. Semangat Ciu Jing mendadak menyala kembali, dengan sekali mengayun tangan, musuh yang mengepung Teng Hiaulan segera menjerit dan terguling reboh, ternyata punggungnya terkena tujuh wahwi bong. Karena itu, dua musuh lain yang merang Soong Ling dan Hong Lian Hi terkejut. Tui Hang Tiam Hoat milik Teng Hiaulan juga tidak pernah kendor, di mana ada lubang segera dimasuki. Waktu seorang musuh hendak lari, segera ia kirim satu tusukan dari samping, karena sedikit terlambat ujung pedang hanya menyerempet lewat di atas pundak musuh, hingga terluka dan darah mengucur, masih untung baginya sempat melompat, terus kabur sifat kuping. Musuh lain kena disodok gagang tombak Ong Ling di barengi golok Hong Lian Hi yang gemilapan membacok dari atas, anggota Hiat Ticu ini berkepandaian lebih rendah hingga tak mampu mengeliendarkan diri lagi, segera terkutung menjadi dua, mulai dari atas bahu sampai ke pinggang. Melihat ketiga lawan kena dibereskan, Teng Hiaulan bergirang sekali, namun terdengar Chiu Jing berseru padanya, kalian lekas lari, lekas. Tak usah tunggu aku. Sudah tentu Teng Hiaulan tertegun, segera terdengar Chiu Jing membentak pula, kau tidak mau dengar perkataanku. Menyusul di belakang terdengar suara aneh yang riuh ramai, sebuah bola baja telah sampai di atas kepalanya, lekas Teng Hiaulan mengangkat pedang mencungkil ke atas hingga Hiat Ticu yang hendak menyerangnya kena dicungkil pergi. Sementara itu Chiu Jing berteriak lagi, lekas lari, lekas lari. Hantam mereka dengan hauibong. Tidak ayah lagi, dengan mengapit Hong Lian Hi yang membopong pang ing di tengah, Teng Hiaulan dan Ong Ling. Segera kabur secepatnya, sementara itu di belakang masih ada beberapa jagoan musuh yang mengejar mereka dengan kencang. Melihat Teng Hiaulan bertiga lepas dari bahaya dan sudah lari jauh, semangat Chiu Jing banyak bertambah, ia tahu dirinya tidak mungkin tertolong lagi, maka dengan sisa tenaga penghabisan ia lindungi mereka agar bisa bebas dengan selamat. Sementara itu Lui Heim telah memburu maju, ia lihat metu Chiu Jing bersinar keren, sekali menggertak, tangannya menghantam secepat kilat. Lui Heim terperanjat dan hendak mundur, akan tetapi sudah terlambat, pergelangan tangannya kena dihantam hingga tulang remuk kesakitan, goloknya tak dapat ia kuasai lagi dan mencelat terbang, Lui Heim pun roboh pingsan. Menyaksikan kejadian mendadak itu, dua Hiat Tichu yang lain menjerit kaget, mereka hendak lari, namun Leong Bokong sudah mendahului membentak, manusia tak berguna, tidak kalian hantam dia, malah lari. Melihat metu Chiu Jing yang membelalak lebar, tidak urung Leong Bokong sendiri merasa keder dan gugup, Hiat Tichu yang masih tertinggal beruntun melepas senjata rahasia lagi. Pedang Chiu Jing sudah diserahkan Teng Hiaulan, maka terpaksa mengandalkan kesebatan bergelit sini sana atas gempuran senjata rahasia musuh yang sambar menyambar itu. Meski Hiat Tichu harus diakui lihai, tetapi tidak bisa melukainya, sudah tentu ketangkasan Chiu Jing itu membuat para jagoan musuh menjadi kuncup. Sebaliknya Chiu Jing sendiri tidak lantas lari, juga tidak melabrak musuh lebih jauh, ia hanya menghadang di tengah jalan dengan sikapnya yang galak dan bengis luar biasa laksana malaikat jahat, maksudnya hanya untuk melindungi Teng Hiaulan dari kejaran musuh. Marilah kita pergi saja, jangan recoki dia lagi terdengar seorang anggota Hiat Tichu berkata. Dalam pertempuran sengit itu, walaupun ayah dan anak pangkong Tiau telah terbunuh, tetapi di pihak Hiat Tichu sendiri pun lebih dari separoh mati atau luka, malahan Louis Heim juga terluka parah, kecuali 3-4 orang yang pergi mengejar Teng Hiaulan, sisanya termasuk Liong Bokong, tidak lebih hanya 5 orang. Sebenarnya Liong Bokong dijeri, saat mendengar ajakan Hiat Tichu tadi, ia mengamati Chiu Jing sekejap, sesudah itu tiba-tiba ia mendamperat dengan gusar pada kawannya, sungguh goblok ikuti aku, ia tak akan bisa kabur. Setelah itu tongkatnya bergerak, segera ia mendahului menerjang ke depan. Kiranya Liong Bokong telah menyaksikan waktu Chiu Jing menghindarkan serangan Hiat Tichu tadi, gerak tubuhnya sudah tidak secepat dan segesit semula, di antara gerakannya itu ada tanda-tanda tenaga lemah dan tak tetap, kalau bukan ahli memang tak bisa tahu, tetapi buat Liong Bokong yang cukup sempurna kepandainya dan tidak banyak selisih dengan Chiu Jing, ia pun tergolong kawakan Kang O, maka sedikit tanda kelemahan saja sudah dapat diketahuinya bahwa Chiu Jing sudah dalam keadaan payah, tinggal maju untuk menangkapnya dan sembilan bagian pasti akan berhasil, maka segera ia menerjang maju walaupun sebenarnya ia pun merasa jari. Beberapa Hiat Tichu adalah orang kepercayaan si Hongcu, pangeran keempat, mereka dua kali dicaci oleh Liong Bokong dan an kata-kata goblok dan tak berguna, sudah tentu mereka mendongkol sekali, batin mereka dengan benci, hektometer, kau Liong Bokong hanya tamu yang baru datang, kau berani menghina kami. Baik, kami akan lihat kepandainmu dan karena itu, dengan sengaja angkah diperlambat, mereka biarkan Liong Bokong menerjang maju seorang diri. Dalam pada itu Liong Bokong yang menyerbu maju dengan tongkatnya, telah didahului Chiu Jing dengan segenggam huibong yang dihamburkan kepadanya. Mendadak Liong Bokong merasa pandangan matanya menjadi silau, ia anjot tubuhnya melompat ke atas dan tongkatnya berbareng diputar dengan cepat, maka terdengar suara gemerincing yang nyari ngamai, menyusul lantas terdengar Liong Bokong menjerit kesakitan, walau ia sudah berusaha menghindarkan serangan itu, tidak urung metu kirinya telah buta kena tertusuk sebuah huibong yang kecil lembut laksana jarum. Selama hidup belum pernah ia kecundang begitu rupa, maka dapat dibayangkan kemurkaannya, dengan sekali berjumpalitan di angkasa, pongkat beserta orangnya bagaikan seekor naga hitam yang ganas mendadak menubruk dari atas, pada saat demikian Chiu Jing unjuk ke tangkasannya, dengan kedua tangannya ia sambut tongkat musuh dan sekali tari dapat mencekal ujung tongkat yang berbentuk kepala naga itu, dengan sekali gertakan, kedua orang sama-sama mengeluarkan tenaga sepenuhnya, tongkat yang terbikin dari baja itu patah menjadi dua potong. Setengah potong yang dicekal Liong Bokong ditimpukan sekuatnya, Chiu Jing mengangkat sebelah kaki menendang, keruan Liong Bokong kena tertendang pergi sejauh tiga tombak lebih, sebaliknya dada Chiu Jing tersodok dengan tepat oleh potongan tongkat yang ditimpukan Liong Bokong, lukanya yang memang sudah berat bertambah parah pula, tenaga dalamnya buyar, dan begitulah murid Akuan Leng Bwe Hang ini, satu-satunya pendekar di Tionggoan yang mahir Tui Hang Kiam Hoat telah berakhir riwayatnya di pedusunan sunyi ini.